Intro Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang kami hormati Pimpinan DPD yang hari ini hadir Ketua Komite 1 DPD RI Dan para Wakil Ketua Dan seluruh anggota DPD RI Yang terhormat dan seluruh hadirin Alhamdulillah hari ini kami hadir full team Dengan Buses, para deputi, staf-fali, staf khusus Kami hadir sengaja Mempersiapkan diri kami sebagai bentuk Pertahung jawaban kami kepada DPD sebagai bagian dari mandat Dari undang-undang yang telah Menjadi bagian dari referensi Keputusan penting di Republik ini Sebelum saya lanjutkan saya ingin bacakan pantun Beli undi-undi di jalan semanggi Pulangnya mampir ke Bekasi Bersama DPD saling bersinergi Tuntaskan masalah birokrasi Ibu berias memakai sanggul Sanggulnya indah begitu apik Mari wujudkan ASN unggul Untuk pelayanan publik yang lebih baik Ibu dan Pak sayang saya hormati Karena DPD ini Kenapa? Ibu dan Pak sayang saya hormati Saya ingin selangsung saja Kepada slide pertama Inilah beberapa hal yang sering wajib kami sampaikan Ketika kami ketemu dengan para birokrat Dari pusat sampai ke daerah Bagaimana memwujudkan birokrasi berdampak Karena birokrasi kita selama ini terjebak kepada rutinitas Kadang kurang berdampak untuk rakyat Dari pagi berangkat Tidak jelas sebagian Karena tidak ada guidance yang pasti dari atasan Dari rapat ke rapat Menyiapkan rapat Untuk rapat berikutnya yang kesimpulannya dibuat rapat yang akan datang Akhirnya tidak ada yang berdampak Yang langsung yang lebih banyak diterima rakyat Inilah gerakan yang terus kami gelorakan Dengan beberapa langkah yang kami kerjakan Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Bagaimana birokrasi ini berdampak Yang kedua bukan tumpukan kertas Sehingga mesti kita pangkas proses bisnisnya Dan yang ketiga adalah Bagaimana birokrasi ini menjadi lincah Karena ini harapan seluruh anggota DPD Ketika kami pernah rapat di waktu itu Ibu dan saya sehormati Di berbagai referensi dunia Sebagaimana dilansir oleh Bloomberg Dan bahkan menjadi referensi kita bersama Di prediksi 2045 Indonesia akan masuk 4 besar ekonomi dunia Setelah China, Amerika Serikat, dan India Dengan total pendapatan 10,5 triliun Namun untuk mewujudkan 4 besar ekonomi dunia ini bukan perkara mudah Maka diperlukan prasyarat Pertama adalah SDM yang kompetitif Kemudian birokrasi yang profesional SDM jika tidak kompetitif tentu akan melaju ke tempat itu Kita akan tertatih-tatih Dan sering referensi banyak kita baca Bagaimana Amerika Latin tetap ada di medical Di middle income trap Tidak segera menjadi negara maju Karena SDMnya tidak disiapkan Yang kedua yang terkait dengan kami adalah Bagaimana mewujudkan birokrasi yang profesional Yang ketiga adalah pelayanan publik yang berkualitas Maka tiga ini menjadi syarat untuk kita menyambut itu semua Oleh karena itu Di tengah keterbatasan kami memimpin Karena saya menjadi menteri di ujung Yang sering saya sampaikan Kalau pemain bola saya ini tidak dari babak pertama Tapi dari babak kedua itu pun menit ke tiga belas Nah sementara wasit menyatakan Tidak ada perpanjangan permainan Nah karena tidak ada perpanjangan permainan Masalahnya banyak Maka setelah kami ketemu DPD Dan kami tentukan tujuh skala prioritas Yang kami kerjakan Pertama adalah pemangkasan proses bisnis Layanan kebegawaian yang berdampak Ini menjadi penting Karena banyak lagi Banyak sekali di birokrasi ini Proses bisnisnya panjang Tetapi dampaknya kecil Yang kedua penerapan RB tematik Supaya orang yang minta tukin Tidak terjebak di pemilaian kertas Tapi dampak kerakyatnya kurang Dan itu nanti akan kami sampaikan di belakang Yang ketiga adalah transformasi profesional ASN Berbasis digital Meliputi perniagaan birokrasi Dan penataan tenaga nona ASN Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Yang keempat adalah Akselerasi pembentukan Mall PN Publik Saya terima kasih kepada teman-teman DPD Di banyak tempat sudah ada Tapi jumlahnya baru 152 Tentu ini perlu kita dorong Bagaimana Mall PN Publik Untuk mengakselerasi Pelayanan terlebih sejalan Yang kelima Kemongotan pemerintah Berbasis elektronik Percepatan penyusunan Kebijakan kelembagaan Tata kelola IKN dan seterusnya Ini menjadi PR buat kami Termasuk DUB Papua Yang kemarin sudah kami tuntaskan Termasuk kami berikan afirmasi Khusus ASN guru di Papua Kalau menurut undang-undang Tidak boleh Kalau tidak S1 Untuk jadi P3K Khusus Papua Kami telah keluarkan kebijakan Untuk SMA Bisa untuk Papua Tidak untuk di tempat lain Karena memang kehususan Kemudian yang terakhir Transformasi sistem pendidikan ASN Mendukung percepatan RB tematik Inilah bahwa sekalian Yang kami kerjakan Prioritas ini Karena birokrasi ini Kalau tidak jelas Guidannya Prioritasnya tidak jelas Maka hasilnya Outputnya juga tidak segera terukur Nah ibu saya sehormati Kami sadar betul bahwa Negara ini banyak sekali PRnya Masalahnya banyak Tetapi kita tidak sadar Bahwa untuk mewujudkan penyelesaian masalah Itu salah satunya adalah Birokrasi Maka sebenarnya Birokrasi ini Menjadi sangat penting Untuk dibereskan Karena dia menjadi engine Menjadi mesinnya Itulah maka RB menjadi kunci Apa saja isi mesin Yang menyebabkan kecepatan Mobil ini segera Berlari kencang Pertama adalah Perbaikan tumpang tindih Kebijakan Ini harus kita urai Kami terima kasih Kepada teman-teman DPD Yang mendorong agar daerah Segera memperbaiki Tumpang tindih tadi Yang kedua Penyerdaan proses bisnis Nanti kami contohkan Seperti apa Penyerdaan proses bisnis Ada pekerjaan Mestinya dua langkah Dikerjakan bisa selesai Tapi sampai 14 langkah Sehingga menyebabkan Sangat panjang Yang kedua Manajemen kinerja Kemudian Pembagian kewenangan Sistem merit Terkait dengan organisasi Banyak sekali mutasi Yang tidak berdasarkan Sistem merit di daerah-daerah Habis pilkada Berubah Habis pilkada Berubah Ini yang menyebabkan Kadang kinerjanya Tidak terlalu baik Perampingan struktur Organisasi Pengawasan Dan kapasitas SDM Dan seluruh Dan sebagainya Ini adalah Engine yang target kami Akan bisa nyelesaikan masalah Tentu kita berharap Sebagai mengharapan Teman-teman DPD Bagaimana SDM kita ini Bisa bertanding Dan juga berkompetisi Di tingkat dunia Maka kita membutuhkan Birokrasi berkelas dunia Sayangnya kita masih terjebak Ditarik menarik Seperti tarik tambang Seperti Di slide ini Ini tarik tambang terus Di satu sisi Mau berkelas dunia Tapi menjelang pilkada Yang ini tolong jangan dikutip Menjelang pilkada Pemilih yang menang Sebelah kiri Akhirnya lemak-lemak Berupa honorer Yang sebagian Direkrut kurang bagus Tadi Kadang juga harus diselesaikan Padahal sebagian juga Rekrutmennya kadang Kurang benar Tidak seluruhnya Sebagian Inilah tarik tambang Tinggal gak tahu DPD mau menangkan Yang mana Tarik tambang ini Kalau menang yang kiri Apa yang sebelah kanan Ditarik tambang ini Kenapa Nah Sekarang saya hormati Amanat dari undang-undang Dan arahan dari Bapak Presiden Supaya birokrasi ini lincah Harus disederhanakan Tidak perlu lagi Eselon 1 Sampai Eselon 4 Kalau terlalu panjang Birokrasinya Dispositinya terlalu panjang Turun ke bawah Maka Kemenparna Ebi Sejak Oktober Telah melakukan penyederhanaan Struktur organisasi Dengan menghilangkan Eselon 3 dan Eselon 4 Sejumlah 48.168 Di kementerian dan lembaga Kemudian Pengalihan Kejabatan fungsional Sebanyak 43.915 Di lingkup Kementerian dan lembaga Jadi ini kerjaan Kemenparna Ebi Cukup besar Untuk melakukan perubahan Perubahan Bukan hanya paradigma Tapi struktur Karena kalau paradigmanya Saja berubah Strukturnya tidak berubah Prosesnya tetap panjang Tetapi ini belum tuntas Karena di daerah Banyak yang belum memahami Soal penyediaan struktur Jadi kalau dipangkas Eselon 3 nya Banyak gak mau Kenapa kalau Eselon 3 Masih ada kasih Nah kasih itu ada meja Dan anak buah Begitu JF Gak ada meja Gak ada anak buah Makanya banyak yang marah Di daerah Sebagian Nah inilah yang perlu Kami jelaskin Kami juga melakukan Penyelahan jabatan Cukup radikal Yaitu di sektor Jabatan pelaksana Dulu jabatan pelaksana Ada 3.414 klasifikasi Sekarang tinggal 3 saja Jadi sangat lincah Sekarang Lebih mudah Begitu juga terkait Dengan rumpun Yang dulu hanya pindah Satu rumpun Sekarang sudah bisa pindah Begitu juga Sekalian dulu Bapak kalau punya ponakan Jadi guru Akhir tahun harus cuti Ngisi angka kredit Yang dosen-dosen Pasti yang jadi dosen S pusing Harus ngisi angka kredit Karena kalau angka kreditnya Tidak diisi Susah naik pangkat Inilah yang menyebabkan Administrasi dari Para pengajar dan dosen kita Yang menyebabkan Kita tidak produktif Nah ini sudah pangkas Kita sudah terbitkan Permen PAN JF guru dan dosen Sayangnya Sampai hari kami menunggu Aturan ini dari Instansi pembina Dari Dikbud Sampai sekarang Khusus soal Permen Dikbud Guru dan dosen Belum segera keluar Sehingga sebagian dosen Masih mengalami Apa tertatih-tatih Beberapa soal administrasi Karena memang banyaknya Yang mesti diselesaikan oleh Kemen Dikbud Ibu dan saya sermati Contoh proses bisnis Yang kami pangkas misalnya Itulah target kami Setelah menjabat Di September dan Desember Waktu itu kami target Sebelum matahari terbenam 2023 2023 Urusan ini harus selesai Ternyata soal kenaikan pangkat Dua orang naik pangkat Susahnya setengah mati Harus Jakarta Bolak-balik bawa berkas Karena ada 14 tahap Sekarang cukup Dua tahap saja Kita pangkas Layanan pensiun Bapak Ibu mendengar Orang sudah pensiun Apa namanya Taspennya belum cair Karena memang prosesnya panjang Selamat datang Ibu Selamat datang Ibu Ibu Silvi Ibu Silvi Dulu pernah ke Banyuang Jadi inilah Pemangkasan proses bisnis Izin kami lanjutkan Ibu Silvi Yang sekarang kami kerjakan Jadi dulu orang Untuk ngurus layanan pensiun Rumit 8 tahap Sekarang tinggal 3 tahap saja Layanan pindah instansi Dari 11 tahap Sekarang tinggal 3 tahap saja Inilah bagian Pemangkasan-pemangkasan Proses bisnis Termasuk Penjaraan layanan Kompetensi Yang diselenggarakan LAN LAN ini harus berubah Dia tidak boleh lagi Hanya diklat-diklat klasikal Sehingga menjadi syarat Kadang kebutuhan ASN kita Padahal di luar sudah berubah Job training dan lain-lain Menjadi pilihan kita ke depan Dan ini sudah ada di undang-undang ASN Nah paralel dengan ini Kami telah pangkas undang-undangnya Beberapa proses bisnis Layanan pelatihan di LAN Dulu 16 tahap Sekarang tinggal 5 tahap Layanan akreditasi Dulu 10 tahap Sekarang tinggal 4 tahap Begitu juga Seterusnya-seterusnya Termasuk layanan Fasilitasi pengembangan kompetensi Dari 8 tahap Sekarang 3 tahap Begitu juga di Andri Bapak-Ibu sekalian Yang dulu Untuk pelayanan sertifikasi SDM Itu butuh 112 hari Sekarang cukup 13 hari Inilah contoh-contoh Teman-teman sekalian Proses bisnis Yang kita pangkas Dan harapan kami Bapak-Ibu DPD Bisa mendorong daerah Memangkas proses bisnis ini Sehingga Mereka akan merasakan Pelayanan yang lebih cepat Begitu juga terkait dengan Pelayanan penelayanan RB Sekarang hampir semua Kementerian lembaga Datang ke kami Untuk RB-nya Supaya dinaikkan Supaya tunjangan Kinerjanya naik Kalau RB-nya naik Tukinnya naik Nah kita sekarang Menggeser Dari yang dulu Dihulu terjebak Di urusan administratif Fokus kepada Aspek Tata kelola Internal Birokrasi Sekarang Sebenarnya harapan Teman-teman DPD Kita supaya dampak Supaya birokrasi ini Kerjanya bagus Tidak hanya diukur oleh Administrasinya Tapi kedampaknya Makin sekarang Tidak harus menjawab 250 komponen Dan mengupload Ribuan dokumen Sekarang langsung Ke 26 dampak Salah satunya adalah Dampak di RB tematik Yaitu daerah yang bisa Menurunkan kemiskinan Meningkatkan investasi Kemudian yang ketiga adalah Belanja produk Dalam katalog Dan program digitalisasinya Dengan bisa Berjalan dengan baik Sekalian inilah Sebagai pengantar kami Apa yang sedang Yang telah dikerjakan Oleh kementerian ini Untuk beresin berbagai hal Termasuk bagaimana Kita nanti untuk beresin Dalam jangka panjang Alhamdulillah Undang-undang ASN Yang baru telah selesai Kami ingin sampaikan Secara singkat Karena cukup banyak Ada 600 lebih dim Di dalam undang-undang ini Yaitu di undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Kami ingin sampaikan Sekalian Ada 7 agenda Transformasi birokrasi Transformasi dalam undang-undang ASN Jadi daripada Pak Ibu anggota DPD Bajak undang-undang Saya jelaskan ini aja Intinya ini Kira-kira gitu Terkait dengan undang-undang ASN Yang sangat banyak tadi Pertama adalah Transformasi rekrutmen Dan jabatan ASN Yang kedua adalah Kemudahan mobilitas talenta Yang ketiga adalah Percepatan pengembangan kompetensi Yang keempat Penataan tenaga non ASN Yang kelima Reformasi pengelolaan kinerja Dan kesejahteraan ASN Yang keenam adalah Digitalisasi manajemen ASN Yang ketujuh adalah Penguatan budaya kerja Dan citra institusi Ibu saya sehormati Kami ingin jelaskan pendek-pendek saja Terkait dengan Apa namanya Dengan slide yang kami maksudkan tadi Nah ini adalah rumah untuk Bapak Ibu memahami secara pendek Ya Yang pertama adalah Transformasi rekrutmen Dan jabatan ASN Agenda ini Menjadi penting Karena Rekrutmen dan jabatan ASN ini Dulu siklusnya panjang Untuk rekrutmen Jadi misalnya Bapak Ibu kosong di bulan Januari Rekrutmennya dua tahun lagi Karena lama Maka banyak bupati kebalelera Ngangkat honorer Karena tidak segera bisa diisi Maka siklus ini kita pangkas Sekarang setahun Pengangkatan ASN ke depan Bisa saja tiga kali Nanti sedang dirumuskan di PP-nya Jadi kami sekarang Sedang meruskan PP Targetnya kami Kalau cepat diisi Bapak Ibu tidak segera Ada honorer-honorer Yang direkrut oleh Apa namanya Oleh Kepala daerah Yang berikutnya Ibu dan Bapak sekalian Terkait dengan Percepatan pengembangan kompetensi Yang kedua ASN bukan hanya berhak Tapi wajib Mengembangkan kompetensinya Nah selama ini kan seperti kewajiban Padahal dia juga punya hak Nah termasuk diklat-diklat Kedepan Kan kita kombinasi Jadi job-job training Akan dihitung Sekarang diklat kita Lebih formalistik Di kelas-kelas Padahal medanya Udah berubah Nah termasuk Kedepan ini Bapak sekalian Kalau kepala dinas Ingin mengangkat Ada orang menjadi Dinas koperasi Ternyata kompetensi digitalnya kurang Bisa saja mereka magang Di Shopee Di Grab Dan seterusnya Sehingga ini adalah Terlah mengakumodasi ini semua Bagian dari Pengembangan kompetensi Instansi wajib Memberikan dukungan Akses dan sumber daya Kepada ASN untuk belajar Selama ini Kita banyak Anggaran daerah Untuk pembangunan Jalan jembatan Tapi pembangunan Anggaran untuk SDM Kadang tidak terperhatikan Maka pengembangan Kompetensi daerah Kadang terlambat Terlambat Nah inilah Yang menjadi perhatian kami Karena ekspektasi publik Kepada ASN itu Dari waktu ke waktu Semakin tinggi Bapak sekalian Yang berikutnya adalah Terkait dengan Kemudahan mobilitas talenta Nah ini yang penting Mobilitas talenta Kian mudah Dalam satu instansi Antar instansi Atau keluar instansi Nah selama ini Kalau Bapak sekalian Misalnya Dari Pemda Jadi kementerian Staff khusus Atau apa Itu di freeze Kepangkatannya Begitu juga yang lain-lain Kedepan tentu ini Akan dipermudah Termasuk Bapak sekalian Kita ini Selama ini Ada kesulitan Menggerakkan ASN Ke 3T Daerah-daerah Yang terluar Terpencil Kenapa Karena ASN ini Rekrutmenya Berdasarkan usulan Formasi yang diusulkan Oleh daerah Kalau tidak diusulkan Kita tidak bisa Membuat formasi Untuk daerah itu Begitu juga sebaliknya Selama ini Tidak ada insentif Untuk daerah ini Maka Sedikit sekali ASN yang berkualitas Guru yang baik Untuk bertugas Di tempat itu Kenapa Karena tidak ada insentif Sebelumnya Kurang lebih 100 ribu Formasi Untuk Berbagai Formasi Itu tidak ada yang melamar Di 3T Ya Tidak yang melamar Kalaupun ada Itu setelah itu Ditinggalkan Saya kemarin Ke Uncan misalnya Ada keluhan Guru besar Yang sudah ditetapkan Tiba-tiba Pindah ke Jawa Barat Begitu juga Di luar Jawa Banyak dokter spesialis Formasinya diambil Setelah itu Pindah ke kota Ke Jawa Dan kalau ini Terus berlangsung Maka tidak akan ada Pemeratan SDM Padahal Pemeratan SDM Jadi penting Oleh karena itu Di undang-undang ASN Nanti di BP Jadi mereka yang mau Di sana Kalau masih Kepangkatan Kira-kira Kalau di Jakarta Butuh 4 tahun Nanti mereka di sana Cukup 2 tahun Bisa naik pangkat Dan diberikan insentif Nah mudah-mudahan Kedepan ini Akan menjadi bagian Dari upaya Memenuh harapan Anggota DPD Yang waktu itu Menyampaikan kepada kami Penetapan tenaga Non-ASN Perluasan konsep P3K Jadi konsep P3 Inilah kita perluas Dari P3K Yang semula Seperti sekarang Kita perluas Menjadi P3K Penuh waktu Dan P3K Paruh waktu Nanti seperti apa Ini akan kita rumuskan Di PP Nah ibu dan Saya hormati Tujuh agenda Kemudian yang kelima adalah Pengelolaan kinerja Dan kesejahteraan ASN Ini menjadi penting Untuk dikelola Terkait dengan kinerja Karena oleh karena itu Maka platform kinerja Akan kita satukan Tidak banyak lagi platform Untuk mengukur kinerja ini Nah yang ke enam adalah Digitalisasi manajemen ASN Digitalisasi menjadi penting Dan sekarang kami sudah Melakukan konsolidasi Di seluruh kementerian lembaga Karena mendapatkan Persebaru menjadi Koordinator SPBE Lebih dari 26 ribu Aplikasi Di kita Di pemerintahan ini Sehingga menyebabkan Pelayanan rakyat Menjadi repot Karena harus menyiapkan Banyak akun Nah ke depannya Akan disatukan Dan ini menjadi contoh Di berbagai daerah Di berbagai negara Yang Kedepan akan kita Cloning Yang ketujuh adalah Penguatan Budaya kerja Dan citra institusi Selama ini Setiap pemerintah Punya tagline Masing-masing Nah sekarang Sudah disatukan Berakhlak Nah ini semua Bahwa sekalian Targetnya adalah Ke atas Outcome-nya apa Itu di atas itu Ini untuk Mencapai Birokrasi yang profesional Dan berkelas dunia Indek persepsi Korupsi yang semakin Baik Kemudian indek Efektivitas pemerintah Yang semakin baik juga Ujungnya di paling atas Yang seperti Tutup rumah itu Bahwa sekalian Yang merah itu Kuncinya Ujungnya adalah Pelayanan publik Lebih baik Dan masyarakat Yang lebih sejahtera Inilah pokok-pokok Di undang-undang ASN Yang sudah Kita sahkan bersama Tetapi ini bukan Menjadi Seluruhnya akan selesai Jadi puzzle pentingnya Transformasi ASN Tidak hanya diregulasi Undang-undang Dan PP Nanti harapannya Kami bisa beresin Secara cepat Tapi ini membutuhkan Platform digital Smart ASN Yang tunggal Tidak banyak Maka kami sedang Bekerja keras Dengan BKN Lan Dan kami Tidak ada lagi Kedepan banyak Aplikasi Yang ini akan Memudahkan Jutaan ASN Yang keempat Pegawai ASN Yang memiliki Crowd mindset Targetnya ini Segera terbentuk Dan yang paling penting Adalah Para pemimpin Yang cakap Dan berkomitmen Untuk mengerjakan Ini semua Sekalian yang berikutnya Adalah terkait Dengan Tenaga Skenario Penataan XTHK2 Yang ini tadi telah disampaikan Oleh Teman-teman Oleh Pak Ketua tadi Ketika membuka acara Hingga akhir Bulan Oktober 2023 Jumlah total ASN di seluruh Indonesia Mencapai 4,4 juta jiwa Dari jumlah tersebut 17,7 persen ASN Bekerja di instansi Pemerintah daerah Sementara 22,3 persen ASN Bekerja di instansi Pemerintah pusat Hasil pendataan Menunjukkan Terdapat 2,355092 Pegawai non-ASN Di Indonesia Sebanyak 3,25517 Non-ASN Berada di pusat Dan 2,029575 Non-ASN Berada di daerah Jadi daerah ini memang Sangat tinggi Bahkan kadang Habis pilkada Nambah lagi Nah habis pilkada Nambah lagi Nah maka Kita bikin aturan ini Sangat ketat Kedepan tidak bisa lagi nambah Kecuali nanti Menaik turunkan Karena tidak mungkin juga Melarang daerah Kepala daerah baru Merekrut Non-ASN Karena dia Selama 6 bulan Tidak boleh ada Pengangkatan Atau mutasi baru Maka untuk Visi misi Mesti punya tim Maka nanti Siapa yang bisa diisi Siapa yang Bagaimana cara mengisinya Kedepan akan kita Perjelas Maka terdapat 731.542 tenaga pendidik 204.902 tenaga kesehatan 74.360 tenaga penyuluh 609.255 tenaga teknis Termasuk di dalamnya Lebih dari 150.000 Satpol PB Kita masukkan disini Di tenaga teknis ini Yang sering datang ke Bapak Ibu sekalian Saya kira sering datang ke Bapak Ibu ini Kami sudah ketemu dengan mereka Dan kami telah bertemu dengan tim Kemendagri Untuk mencari rumus penyelesaian Bagaimana teman-teman Satpol PB Yang telah lama mengabdi Sementara di undang-undang lama Harus menjadi ASN Nah Sementara Belum ada pintu Untuk menjadikan mereka semua ASN Tetapi khusus penyidik pegawai Apa? Ya PPNS Tetap dari unsur PNS Yang lain nanti skenarunya adalah Non-PNS Nah data tersebut Didapatkan Berdasarkan instansi Yang telah menyampaikan SPTJM Jadi Bapak Ibu sekalian 2018 Non ASN kita Jumlahnya 400.000 Ada aturan Di cut off Sampai 5 tahun Deadline-nya 28 November Mestinya dari 400.000 Diberes ini Tinggal sedikit Tapi nyatanya Bukan tinggal 200.000 Tapi jadi 2,3 juta Jadi pembengkakannya Sangat besar Bapak Ibu sekalian Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa dalam peraturan PP 419 Terdapat poin pelarangan Bagi instansi pemerintah Untuk mengangkat tenaga Non ASN Tapi ini tetap jalan Nah Waktu saya jadi Bupati Memang banyak Kepala Dinas yang agak nakal Tidak mengangkat Honorer Dia tidak melanggar Tapi anak-anak ini dimasukkan Di kegiatan Nah digaji kegiatan Karena disembunyikan Di kegiatan Dinas Maka gak kelihatan Ada pengangkatan Honorer baru Karena pengangkatannya Diserahkan ke Masing-masing Kepala Dinas Maka begitu saya tahu Membengkak Tadinya Gaji untuk Honorer 10 miliar Tiba-tiba jadi 60 miliar Ketika saya belum berakhir Saya satukan di BKD BKD yang tidak masuk Daftar di BKD Dan bagian keuangan Di awasi Inspektorat Siapapun yang disisipkan Di dinas Tidak boleh menerima Atau dicairkan gajinya Dari situ lumayan Agak berhenti Wah DPR banyak Nyampaikan ke kami Begitu sistem Ket Teman-teman DPR Juga menerima Jadi sebenarnya Kalau daerah berkomitmen Menurut kami Ini bisa juga berkurang Sekalian berkaitan Dengan kebijakan Pemenuhan ASN Kementerian PAN-RB Telah memetakan Proyeksi kebutuhan Sektor pendidikan Dan kesehatan Ya Dengan positive growth Jadi kami Begitu menjabat Data Anomali data ini Besar banget Jadi kami Tidak bisa Membuat peta Seperti ini Maka waktu itu Kami deadline Dan teman-teman Bekerja dengan Luar biasa Istilah kami Sebelum matahari Terbenam 2020 Tiga ya kemarin Sekarang 2002 Kan saya September ini Saya gak berani Ada presiden Gimana datanya Gak ada Gimana bikin proyeksi Nah Alhamdulillah Teman-teman Bekerja keras BKN kami deadline Sekarang anomali datanya Lebih dari 98% Jadi udah kecil sekali Maka kita bisa prediksi Seperti ini Mana yang Positive growth Yaitu Sektor pendidikan Karena sektor pendidikan Tentu akan tumbuh Gak bisa diwakilin Dengan digital Harus ngajar Kira-kira gitu Kemudian sektor kesehatan Karena puskesmas Puskesmas baru Akan ada Maka ini masih Positive growth Tapi tenaga teknis Fungsional Mestinya zero growth Gak boleh tumbuh Karena kita Mengadakan Alat-alat digital Udah banyak Belanja digital Ini kadang anomali Teman-teman belanja Digitalnya banyak Staffnya nambah Mestinya bisa dikurangi Dengan digitalisasi Maka itu berarti Zero growth Ada tenaga teknis Pelaksana yang Negatif growth Kira-kira gitu Jadi ini justru Aku harus dikurangi Inilah yang terjadi Kadang tenaga teknis Pelaksanaan Maik terus di daerah Tenaga fungsionalnya Juga naik Mestinya zero growth Yang ini kadang Nanti perlu Pemecahan bersama Nah ibu dan Mbak sekalian Saya hormati Ini beberapa kunci Yang ingin kami Sampaikan kepada Teman-teman DPD Sehingga mudah Memahami Memetakan Masalah yang Sekarang muncul Kira-kira gitu Yang muncul Nah Ibu dan Saya hormati Arah kebijakan Pembenaran ASN Fokus pada Empat hal Pertama pada Payanan dasar Optimalisasi Pelayanan Tenaga non-ASN Pemenuhan Tenaga teknis Sektor prioritas Dan pengurangan Rekrutumen Jabatan Yang akan berdampak Yang akan terdampak Oleh Transformasi Digital Nah ini yang menjadi Prioritas kami Untuk Pemenuhan Jabatan teknis Akan ditetapkan Berdasarkan prioritas Nasional Yaitu Energi Perindustrian Pariwisata Ekonomi kreatif Dan digital Serta kesehatan Dan penanggulangan Bencana 26 Yang berikutnya Adalah terkait Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 37 Kebutuhan PGSN Nasional Tahun 2003 Terdapat 567.166 Formasi Sekalian Ini yang kemarin Dari pusat Kemudian CPNS 34.000 Daerah 894.000 Jadi total 1.030.000 Dan kita Sudah Tetapkan 567.000 Dan ini Sudah jalan Tapi yang tes Yang ikut 2,4 juta Besar sekali Nah Kemarin ada Aspirasi Dari DPD Dan juga DPR Bagaimana Honorary Bisa diberesin dulu Karena mereka Telah lama Mengabdi Maka kami Membuat Pokok-pokok Substansi Keputusan Menteri itu Bahwa 80% Yang kita Beresin Di 2003 Ini adalah XTHK2 Dan non-ISN Kemudian Fresh graduate 20% Karena memang Kita ingin Beresin Sesuai dengan Rekomendasi Teman-teman DPD Dan DPR Tapi atas Keputusannya Kami Waduh Dikritik Habis Di medsos Karena Fresh graduate Tidak mendapatkan Tempat yang cukup Bahkan kami Dikritik Ini Menpan ini Apa namanya Pilih kasih Kira-kira gitu Apa namanya Untuk Menyelesaikan Terkait Dengan Urusan Apa namanya Fresh graduate Ini Oleh karena itu Teman-teman sekalian Ini akan menjadi Prioritas kami Untuk kami Beresin Mudah-mudahan Secara bertahap Nanti ini Kita akan bisa Bergerak Untuk menyelesaikan Bersama-sama Tidak hanya Honorer Tapi juga Secara bertahap Fresh graduate Penmetaan Turunannya Next Ini adalah Statistik Pelamar ASN Kita lihat Mbak Sekalian 2 koma Besar sekali Artinya Minat untuk Melamar menjadi ASN Sangat tinggi Bayangkan Dan kami Sampaikan kepada Ibu dan Mbak Sekalian Tidak ada Satupun yang Bisa membantu Orang lolos Di tes ini Kami pastikan Karena Soal Jangankan ini Apa namanya Ini staf khusus saya Aja gak lolos Ini mana Oh Ajudan saya gak lolos Ya Anaknya kepala BKN Gak lolos Padahal yang bikin soal Ya Jadi ini adalah Kesempatan Bagi anak-anak daerah Bahkan kemarin Ditemukan bagaimana Anak-anak Calon jaksa Dari anak-anak Terpencil Dari Terluar Mereka justru Bisa menjadi jaksa Karena kesempatannya Sekarang siapa Jadi tidak benar Orang dalam Menentukan nasib PNS Gak ada lagi Gak ada lagi cerita Kejaksaan tesnya Di tempat kami juga Di BKN Calon diplomat Juga tes di tempat kami Tidak ada satupun Yang bisa bantu Karena tes itu Begitu nilainya Selesai itu Langsung keluar Bisa dicek oleh siapapun Sehingga dengan demikian Inilah bagian Dari upaya kita Untuk mendorong Agar Birokrasi kita Kedepan Bisa menjadi Birokrasi yang Berkelas dunia Inilah statistiknya Sekalian pelamarnya Bagaimana formasi Di apa namanya CPNS Nakes Begitu juga Formasi di guru Tapi ada juga Yang belum memenuhi syarat Begitu juga PPK teknis Next Nah Inilah perkembangan Non-ASN Yang Bapak Tanyakan tadi Sekali ya Berdasarkan instansi Data non-ASN Di pusat Dari 66 instansi Dan di daerah 529 Totalnya 595 Berdasarkan Surat pertanggung jawaban Mutlak Itu 225.517 Untuk pusat Dan daerah 2.029.575 Kemarin saya ditanya Oleh komisi 2 Kenapa harus ada SPTJM Bagaimana mungkin Nanti kita mempertanggung jawaban Jika tidak ada Surat pertanjuan mutlak Dari daerah Terkait dengan Formasi itu Sudah ada SPTJM saja Kami minta Diaudit oleh BPKP Masih ditemukan Data yang kurang benar Dan sebagian data Tidak benar Tapi itu sampling Kami sedang akan Minta BPKP Untuk melakukan ini Telahan Terkait dengan syarat-syarat Sesuai dengan ketentuan Kami tidak mungkin Menunggu Di Di periksa semua Benar atau tidaknya Baru proses ini jalan Karena itu akan mengambat Oleh karena itu Ada surat pertanggung jawaban Mutlak Jika Mereka yang ikut Tes dan lolos sekarang Ternyata ditemukan Tidak memenuhi syarat Maka di lain kesempatan Mereka bisa di take down Karena ini akan Merusak keadilan Dari mereka yang telah Memenuhi syarat Bahkan Sesuai dengan Ketentuan yang telah berlaku Nah Ibu saya seru mati Inilah tiga langkah Arah kebijakan Penataan tanaga Non ASN Step pertama Konsep kami yang sedang Terus akan kita bahas Di RPP nanti Melalui Kemenpan RB Di dalam keputusan 684 2023 Tentang Mekanisme seleksi PDGK JF Dengan kuota yang tadi kami Sampaikan 80% Untuk Non ASN Dan Untuk PDGK Dan 20% Untuk Fresh graduate Yang kedua adalah Verifikasi validasi Dari BBKP dan BKN Terhadap ASN Yang telah terdata Dan seterusnya Melalui platform digital Dan yang ketiga adalah Jika adanya Kebutuhan dan anggaran Maka PDGK Penuh waktu Dan diprioritaskan Untuk Menjadi PDGK Penuh waktu Inilah Ibu Nasional Sormati Kemudian yang berikutnya adalah Kita akan membahas Mengenai seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Pinggi Daerah Pengisian GPT Yang berjalan saat ini Dimulai dari Tahap persiapan Kemudian Tahap pelaksanaan Dan monitoring evaluasi Pengawasan pelaksanaan seleksi Terbuka GPT Utama Media Perutama Dilakukan oleh KSN Yang wajib Diterima Diterima Dan dilaksanakan oleh PPK Dan PYB Ibu Nasional Sormati Yang terakhir Kami ingin sampaikan Juga terkait dengan Kendala yang dihadapi Dalam pengangkatan PPK Kendala pengangkatan tenaga Menak ASN ini Bukan hanya Terkait dengan Formasi Akan tetapi Juga terkait dengan Beberapa hal Pertama terbatasnya Anggaran belanja pegawai Khususnya APBD Jadi Pak sekalian Banyak sekali ini Kami siapkan formasi Tapi daerah Tidak mengusulkan Formasinya ke kami Setelah kita cek Beban daerah Belanja pegawainya Lebih tinggi Sudah melampaui Dari Batas yang Diterapkan oleh Pemerintah Untuk Digunakan Di APBD Yang berikutnya adalah Dari dampak Keterbatasan belanja Pegawai tersebut Juga berdampak Pada rendahnya usulan Tadi saya sampaikan Terbatasnya Kualifikasi pendidikan Terbatas untuk tingkat Diangkat dalam Jabatan fungsional Misalnya Kualifikasi pendidikan Yang masih Di bawah SLTA Inilah konsep Kriteria P3K Paru waktu Dan penuh waktu Jika nanti Akan ada pertanyaan Akan kami jelaskan Kami sudah punya Timeline Bapak sekalian Untuk penyelesaian ini Targetnya PP itu Selesai Itu di 31 April Terah ditetapkan Oleh karena itu Nanti Masukan dan saran Dari teman-teman Akan kami tampung Inilah ruang lingkup Peraturan pelaksana Undang-Undang 20 Tahun 2023 Ada 16 poin Mulai pengaturan Budaya Dan citra institusi Perluasan ruang lingkup Dan mekanisme Kerja P3K Ini yang akan kita atur Di PP Jabatan manajerial Dan non-manajerial Resiprokal ASN Dan prajurit TNI Atau anggota Polri Perbaikan kesejahteraan ASN Hak dan kewajiban ASN Yang ketujuh Penetapan kebutuhan ASN Pengadaan CASN Kemudian penguatan sistem manajemen Kinerja ASN Pengembangan talenta dan karir Pengembangan kompetensi Pemberhentian Organisasi profesi Digitalisasi manajemen ASN Penyelesaian sengketa Dan penataan tenaga non-ASN Inilah Bapak Ibu yang terhormat Yang nanti akan diatur di dalam PP Ruang lingkupnya Nah saya tidak ingin menjelaskan Panjang lebar terkait dengan Poin-poin ini Kenapa? Nah tadi kami sampaikan siklusnya Kita targetkan tadi Di siklus Saya minta siklus yang slide sebelumnya Kami targetkan di 10 April nanti 31 April sudah ditetapkan Inilah siklus ya Tanggal 7 November Membentuk tim perumus 14 November Mengadip di Apa namanya RPP dan seterusnya Harapan kami ini akan bisa selesai Ibu dan Pak Selan Saya hormati Ruang lingkup fungsi dan kelembagaan Manajemen non-ASN Saya kira ini juga tidak harus kami sampaikan Kecuali jika ada pertanyaan tadi Fungsi pengawasan sistem merit Pas KKSN Tidak ada di dalam undang-undang Juga kami sampaikan di tempat ini Ibu dan Pak Selan Saya hormati Saya kira ini Beberapa poin-poin penting Untuk teman-teman Dan Bapak Ibu di Anggota DPD yang terhormat Kami ingin tutup dengan pantun Tukang Kusen pergi berlayar Ke Brastagi membawa alu Penataan nona SN Kan berjalan lancar Jika saling sinergi Dari hilir dan hulu Jalan-jalan ke Borobudur Naik tangga berumpak-umpak Semangat terus pantang mundur Bersama wujudkan RB berdampak Sekalian terima kasih Akhirnya kami ingin nyampaikan Permohon maaf jika banyak sekali kekurangan Dari apa yang kami sampaikan Dan kami mohon kritik Saran masukan dari anggota Dewan DPD yang terhormat Wallahumma fiklaku motorik Selamat pagi Um Santi Santi Um Namudaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Menteri Yang kami hormati Sebelum Saya serahkan kepada Pak Ketua Untuk melanjutkan Pemba terapet kerja kita Perlu saya perkenalkan Bapak Ibu anggota yang sudah hadir Pak Menteri Pak Sultan Alting Syah dari Maluku Utara Calon Gubernur Maluku Utara Kemudian Pak Abdurrahman Abu Bakar Mahmid Gorontalo Kemudian Pak Doktor Ajib Padindang Selawisilatan Kemudian Ibu Evi Apitamaya Nusa Tenggara Barat Pak Doktor Kolik Jawa Tengah Pak Abraham Lianto Sulawesi Nusa Tenggara Timur NTT Pak Iskandar Muda Pak Mahrudin Lopa Sulbar Kemudian Ibu kita Jalika Ibu Jalika Dari Sumatera Selatan Prof Silvi DKI Jakarta Pak Sahabatnya Pak Bupati Sahabatnya Bupati Pak Farul Rosi Aceh Dan saya sendiri Filip Muakma Dari Papua Barat Baik Saya serahkan sepenuhnya Kepada Pak Ketua Untuk Memimpin Dapat kerja Dari Siang Hari Baik Alhamdulillah Nasib Honorer Terus diperjuangkan Cakepnya mana Alhamdulillah Nasib Honorer Terus diperjuangkan Berkat Mempan RB Yang cerdas Dan lurus Agar rapat Bisa dilanjutkan Pinjam dulu Seratus Rapat Saya lanjutkan Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Ini pantunnya Pak Jokowi Jadi gak ada niat DPD ingin ngajuin Seratus sama Kementerian Ini Pantunnya Pak Jokowi Di saat ikan Pak ya Pada saat itu ya Baik Pak Menteri yang luar biasa Beserta jejaran Lengkap Dan Prof. Silvi Tadi kita berdua Agak terlambat nih Pak Menteri Mohon maaf Karena ada undangan Beliau Di kampus ya Bu ya Ada Pukuan Guru Besar Ada Pukuan Guru Besar Tadi kita jam 9 Dan jam setengah 10 Langsung lari ke kantor Dan ternyata Pak Menteri lebih awal Hadir Saya ingin tanya sebenarnya Pak Menteri Ini Pak Menteri ini Programnya bagus sekali Tapi ada satu kelemahan Pak Bapak orangnya kurang Marsis ya Pak Karena segala sesuatu sekarang ini Selalu ditampilkan Bahkan ambil sampah pun Muncul medsos Iya kan Bertemu dengan seorang Muncul medsos Tapi ini Pak Menteri ini Luar biasa Low profile Profesional Dan top sekali Tepuk tangan dulu Buat Pak Menteri Pak Nggak ada yang lamar Jadi calon lapres Pak Harusnya kan yang gini-gini Indonesia butuh gitu loh Jadi sekarang ini Banyak toko-toko Republik kita Ini rata-rata Yang selalu di medsos Pak Yang aktif di medsos Yang punya sosial media Yang banyak Nah itu yang disukai oleh rakyat Padahal Toko-toko hebat Seperti ini Sebenarnya yang harus Menjadi Menjadi apa Contoh ya Saya sendiri maksudnya Jadi Pak Menteri ini Kita lihat ya Ada sisi lain Dari Pak Menteri Yang sangat luar biasa Keberhasilan ketika Memimpin Kabupaten Banyuwangi Menjadi referensi Semua provinsi Di Indonesia Terhadap salah satu Yalah sistem digital Itu kita apresiasi Pak DPD Kita berapa kali Kunjungan ke sana Kemudian juga Banyak sekali program Termasuk Program Birokrasi Yang Bapak lakukan Di sana Sehingga Pantas dan layak Duduk di posisi ini Tapi lebih layak Kalau ada yang pinang Jadi wakil presiden Luar biasa Jadi ini Pak Menteri Makanya mungkin Bapak terlambat Ini Pak Tes kesehatan Kemarin Jadi saya pikir Inilah dinamika Politik kita Di Republik ini Pak Banyak sekali Tokoh-tokoh hebat Tapi selalu Tokoh-tokoh hebat Ini Sangat low profile Dan kita harapkan Dengan kepemimpinan Pak Menteri Di last minute Karena ini biasanya Republik kita ini Pak selalu melihat Di ujung itu Tidak dilihat Tidak dilihat siapa yang Nendang bola di awal Tapi dilihat siapa yang Masukkan bola Gol itu di akhir Nah ini kita lihat Sangat luar biasa Yang kedua Kita dari DPD Agak sedikit Sedih hati ya Sebenarnya Karena persoalan Honorer Sampai kita Bentuk Pansus Bahkan Prof. Silvi Kita tunjuk dari DPD Sebagai Pansus guru ya Bu ya Pada saat itu Semua teman-teman Honorer Itu berbondong-bondong Seluruh Indonesia Datang ke DPD Asosiasi-asosiasi Dan sebagainya P3K Itu semuanya Larinya ke DPD Tapi memang Kita agak sedikit sedih Ketika memang Pembahasan Di ujung RUU itu Kita tidak dilibatkan Nah ini sebenarnya catatan Nah bagi kita Karena pada saat itu Bahwa Ini sudah bagus Apa yang akan dilakukan Oleh Pak Menteri Dengan berat pemerintah Pemerintah yang kita baca Pada saat ini Sudah bagus Jangan diganggu Biarkan ini terus berjalan Nanti DPD tentunya Akan mendukung Dan mensupport Karena dianggap Memang Apa namanya ASN ini bukan Domainnya DPD Mungkin tanggapan Dari teman-teman Kamar sebelah Makanya kita Sebagian dari Ruangan ini Pak ada yang mau hijrah Ke kamar sebelah Nanti 2024 Jadi Ya artinya Kita ingin studi banding Kenapa sih Lebih enak di sebelah Daripada di sini Jadi maksudnya Kita ingin sampaikan Bahwa sebenarnya Teman-teman DPD ini Agak sedikit terkejut Ketika pembahasan RUASN DPD tidak dilibatkan Ini domainnya komite 1 Saya katakan bahwa Tidak apa-apa Kita dukung Tidak ada masalah Jangan melakukan Hal-hal yang kritik Dan sebagainya Karena ini adalah Langkah terakhir Dengan disahkan itu Teman-teman honorer Itu juga melihat Kinerja teman-teman DPD Yang selama ini Bekerja selama Empat tahun Di DAPIL Terkait perjuangan honorer Tapi saya pikir Tidak ada masalah Karena Apa yang dihasilkan Dari Undang-undang yang baru Ini merupakan Legasi Kami ingin katakan Itu adalah Legasinya Pak Menteri Terhadap Republik ini Dan kita apresiasi Dan kita berikan Uplos buat Pak Menteri Tepuk tangan dulu Yang selanjutnya Baik Pak Menteri Di sini sudah hadir Teman-teman yang akan Ingin memberikan Banyak sekali Pertanyaan Dan Klarifikasi Ya tanggapan Kita mulai dari sebelah kiri Ini ada Ibu Evi Apitamaya Beliau ini Anggota DPD Yang Kecantikannya itu Diketok oleh Mahkamah Konstitusi Digugat sampai Ke Mahkamah Konstitusi Jadi kami Sepakat di DPD ini Adalah Senator tercantik Yang final and binding Amin Jadi tidak bisa Tidak bisa digugat lagi Di undang-undang Apa namanya Di mahkamah Lebih tinggi lagi Kecuali ada orang Yang melaporkan Ke MK MK Bisa dibatalkan Pak Kecantikan Silahkan Senator Evi Apa nih Aspirasinya dari Nusa Tenggara Barat Silahkan Baik terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Salam Om Swastiastu Yang saya banggakan Tentunya Pak Menteri Beserta jajaran Ibu dirjen juga Ibu sekjen Dan jajaran Yang saya hormati Oh sesmen Maaf ibu Ibu sesmen Yang saya hormati Tentunya pimpinan Komite 1 Pak Menteri Perlu Pak Menteri ketahui Saya juga heran nih Pagi ini Ibu ketua saya itu Biasanya dia Selalu pakai baju orange Sekarang dia Karena Pak Menteri Pakai jas Pakai jas Jadi sehati Dengan Pak Menteri Pakai jas juga Oh gitu ya Yang saya hormati juga Semua anggota Komite 1 Nah Belum Belum move on Komite Pak Menteri Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi Bahwa Saya dengan Prop Silvi waktu itu Memang di Komite 3 Dan kami memang Pansus Guru Honorer Alhamdulillah Sebagian Permasalahan Guru Honorer itu Terpecahkan Tapi Setiap saya turun ke sekolah Itu Pihak Operator sekolah Bapak Operator sekolah Dan penjaga Perpustakaan Itu mereka Selalu Berkeluh kesah Terutama Operator sekolah Operator sekolah itu Mereka sudah Mengabdi Kadang-kadang Sampai 10-15 tahun Mereka juga Sistem sekarang itu Kan digitalisasi Tergantung pada mereka Pak Nah Mereka mengadukan Nasibnya Bagaimana Kedepannya Karena Yang mereka terima itu Sangat Tidak Layak Yang kedua Juga Untuk guru-guru Playgroup Itu juga komplain Kenapa mereka Tidak diperhatikan Sedangkan Mereka adalah Pondasi Pendidik Ya Dari awal Dasar Tapi nasib mereka Juga tidak diperhatikan Yang ketiga Masalah Tenaga kesehatan Pak Masih banyak sekali Yang Tadi katanya Pak Menteri Untuk daerah terpencil Itu sedikit sekali Yang Mendapter Sedangkan Tenaga-tenaga kesehatan Di daerah kami Di setenggara Banyak Setenggara Barat Di daerah terpencil Mau aja mereka Sebetulnya Gitu Jadi Saya Nyampaikan Hanya poin Per poin Karena Pasti teman-teman Semua Menyiapkan Apa nama Aspirasi Dari mereka Dari daerah mereka Masing-masing Pak Menteri Jadi Dari Pak Puang bilang Jangan saya duluan deh Karena beliau ini Khusus Nanti jabarannya Panjang Kalau saya Singkat-singkat saja Karena waktu terbatas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Makasih Senata Refi Saya tadi agak sedikit Salah dengar atau bagaimana NTB Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Banyak ya Karena kedengaran Banyak tadi Baik Sebelah kanan Pak Abraham Ini perjuangan Pak Abraham Yang rapat Selalu harus Disampaikan lagi Bagaimana Progresnya Ternyata sudah Sudah di Akomodir oleh Kementerian Siap-siap Sudah kiri Nanti Pak Abdurrahman Abu Bakar Terima kasih Pimpinan Pak Menteri Pak Soranas Saya Pertama perlu Apresiasi Sebelum Pak Jadi Menteri Saya sudah tiga kali Berkunjung ke Banyuwangi Nah Di komisi sebelumnya Dan Kita patut memberikan Apresiasi Pak Bupati Dua periode Banyuwangi Yang memang Betul terbukti Sukses dan berdampak Ya Tepuk tangan dulu Merasakan Sama-sama kita rasa Kali itu Pak Menteri Saya Saya kebetulan Dari NTT Indonesia Timur Tadi saya Terkesimak Dan Menghukum Kebijakan Bapak Berikan penghargaan Kepada ASN Di daerah sulit Daerah 3T Dan itu harus ada Affirmasi khusus Karena memang Segala Di sana Ada Keterbatasan Daerah 3T Maka Disebut 3T Baik Infrastruktur SDM Kalau kita Bandingkan Dengan daerah-daerah Yang di barat Yang lebih maju Program-program Neksi BDI Pak Sebut tadi Digitalisasi Dan sebagainya Itu Masih Jauh dari Harapan Nah Oleh karena itu Yang pertama Saya Bisa Usul Dan kalau boleh Ini Segera diterbitkan Aturan mainnya Pak Supaya Guru-guru Yang Lolos Dari P3K Itu Ada aturan Yang Menetapkan guru-guru swasta Di daerah 3T Dari itu Boleh ditempatkan kembali Di sekolah asal Karena Kita merubah SDM ini Mulai dari pendidikan Pak Kita udah tau tadi Dan Ketinggalan Infrastruktur Maka SDM-SDM Yang ada Di daerah 3T ini Pasti akan sulit Kalau tidak ada Afirmasi khusus Tidak ada kebijakan khusus Akan sulit Dan Kalau tadi Sudah direkrut Secara online Itu orang-orang daerah Di 3T ini Tidak dapat Kesempatan Saya Apresiasi Apa yang sudah Sampaikan Bapak tadi Tapi ini Soal implementasinya Harus Disesuaikan Setiap Komeresis Terutama Guru-guru Dan juga Tenaga medis Pak Saya setuju Bahwa Kebijakan Pemerintah Kepada Dua hal itu Tenaga Kesehatan Para medis Dan Pendidikan Sepakat Pak Karena Dua hal ini Yang menentukan Maju tidaknya Suatu Daerah Dimana-mana Kita bicara Pendidikan Kesehatan Baru Ekonomi Tetapi Kita sering Lupak Dalam Implementasinya Pak Saya Lihat Tadi yang Bapak sudah Persentikan Seluruhnya Itu Orientasinya Kan KPI Gitu ya Kalau saya Bantingkan Kenapa Negara-negara Lain Sudah Lebih Maju Dari Kita Karma SDM Tadi Contohnya Korea Korea Utara Bapak Banyakan Indonesia Saya selalu Bicara Ini Dimana-mana Supaya Itu Jadi Bedanya Dengan Indonesia Kita Merdekanya Sama Korea Selatan Sama Indonesia Beda Dua Hari Dia 15 Agustus Kita 17 Agustus Hari Ini Kenapa Lebih Maju Dari Kita Jauh Ekonominya Semua Kita Sadarkan Pak Ya Nah Ini Salah Sistem Tadi Korea Waktu Merdeka Dia Fokus Pada Pendidikan Kesehatan Hari Ini Dia Ngomong Ekonomi Semua Bares SDM Lengkap Indonesia Waktu Merdeka Kita Fokus Ekonomi Hari Ini Kita Mulai Perhatikan Kesehatan Ada Bos Pendidikannya Jadi Saya Sepakat Gebrakan Bapak Menteri Ini Kalau Boleh Ini Disosialisasi Pak Ketua Saya Usul Ini Udah Bagus Undang Undang Tapi Kita Libat Di Ujung Ujung Maka Saya Minta Pak Ketua Kita Bikin Mereka Menteri Ini Supaya Kalau Kembali Kita Kita Bantu Sosialisasi Undang Undang 20 2003 Ini Yang Orientasinya Tadi Itu Kepada Operator Sipun Negara BKD Dengan Undang Undang Yang Sudah Bapak Bikin Ini Teman BKD Di Sana Masih Belum Tahu Belum Paham Karena Setiap Ulang Kami Di Komite Satu Ini Berhubungan Dengan Mereka Saya Tahu Apa Yang Dibuat Ini Belum Dipahami Secara Utuh Maka KKN Masih Ada Yang Kedua Saya Kira Juga Kita Paham Baya Bedanya Berakurasi Dan Swasta Tadi Pak Selalu Sebutkan Apa Namanya Standar Birokrasi Yang Bisnis Itu Orientasinya Nah Memang Betul Pak Kalau Birokrasi Orientasi Itu Proses Jadi Kalau Tersebut Input Proses Output Outcome Kalau Manajemen Di ASC Ini Birokrasi Itu Pasti Prosesnya Yang Kalau Di Swasta Input Output Outcome Proses Itu Disedernakan Disingkat Saya Kira Ini Pemikiran Pak Menteri Yang Patut Kita Berikan Jampau Juga Boleh Tepak Tangan Dulu Pak Saya Kira Ini Sepakat Jadi Saya Setuju Dengan Bapak Jadi Orientasinya KPI Saya Memayangkan Kalau Seluruh ASN Kita Sudah Sama Seperti ASN Pegawai Yang Ada Di Shopee Grab Bahkan Orientasi Kerja Mereka Seperti Perbankan Atau Kerjakannya Asuransi Seperti Hari Ini Saya Lihat Stab Bapak Dan Seluruh Ini Pakai JAS Ini Kami Yang Cuma Pake Batik Daerah Ini Agak Menter Pak Sekali Lagi Kita Tepuk Tahan Penampilan Seperti Ini Sudah Meyakinkan ASN Kita Berubah Indonesia Pasti Maju Dan Pasti Bisa Lewat Korea Selatan Itu Ya Jadi Saya Presi Itu Dan Permintaan Saya Pada Guru Dan Tenaga Medis Saja Tetapi Ada Tenaga Tenaga Yang Penuh Perhatian Juga Misalnya Di Soal Pertanian Ya Di Soal Kehutan Kemudian Di Lingkungan Hidup Dan Juga Pendamping Pendamping Desa Dan Pendamping Pendamping PKH Keluarga Harapan Kali Ini Bisa Diberikan Peluang Yang Sama Dengan Guru Dan Perawat Maka Tiga Sektor Yang Kita Kejar Tadi Soal Kiner Jaki Pai Dari AS Ini Bisa Tertar Bapak Jadi Tolong Mungkin Ini Juga Menjadi Keluhan Ketika Kami Reses Soal Ketiga Itu Ada Di Ujung Tombak Yang Ada Di Daerah 3T Itu Mereka Sudah Belasan Tahun Jadi Kalau Kita PKH Itu Pak Program PKH Ini Mereka Sudah 20 Tahun Karena Masih Diangkat Sebagai Kontrak Saja Kemarin Kita Bicara ASM Dan Kapala Desa Itu Juga Mereka Mengeluh Mereka Nanti Supaya Dapat Pensil Dan Mereka Diangkat Jadi Akhir Ini Ujung Tombak Di Daerah Pedesaan Yang Sekarang Orang Orang Ini Lagi Bertugas Bekerja Berat Tapi Nasib Mereka Udah 20 Tahun Itu Belum Tentu Diangkat Jadi ASM Saya Kira Ini Saya Dan Terakhir ASM Yang Mengeluh Itu Juga Yang Kira Kira Usianya Sudah Di Atas 40 Tahun Itu Kalau Proses Recruitment Seperti Yang Ada Sekarang Itu Akan Sulit Apakah Ada Kebijakan Mungkin Yang Mereka Sudah Masuk Usia Pensil Karena Sudah Bekerja Lebih Dari 20 30 Tahun Itu Bisa Dikasih Termasih Juga Penghargaan Kepada Mereka Untuk Bisa Diangkat Jadi ASM Sekir Ini Pak Pimpinan 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 Saya Fokus Saja Semua Yang Disampaikan Pak Menteri Tadi Saja Cocok Cocok Pas Supaya Kita Bisa Maju Mengejar Negara Lain Itu Saya Kasih Pembanding Tadi Pak Semoga Ini Bisa Diimplementis Dan Pak Ketua Garis Bawahi Itu Kalau Boleh Kita Turun Pak Direktur Mungkin Satu Staff Supaya Kita Bicara BKD BKD Kita Di Provinsi Mampu Di Kabupaten Mereka Jauh Dari Mereka Masih Asik Dengan Bercara Merekrut ASEAN Mereka Dengan Konvensional Itu Terima kasih Pak Menteri Saya Dan Teman-teman Pimpinan Ini Kayaknya Harus Memaklumi Waktu Yang Disampaikan Memang Harus Kita Batasi Namun Di Sisi Lain Memang Agak Susah Kita Batasi Karena Aspirasi Dapil Langsung Kita Tau Betul Ini Kita Pulang Masing-masing Dapil Ini Honorer Sudah Menyambut Kita Ini Apalagi Tahun Politik Mohon Maaf Maksudnya Adalah Tentunya Aspirasi Yang Ingin Disampaikan Kalau Bisa Jangan Berulang Dan Ini Penting Sekali Karena Ini Momentum Yang Sangat Penting Hari Ini Agar Kedepan Persoalan Yang Tidak Selesai Kita Bahas Disini Nanti Akan Kita Undang Lagi Di Masa Sidang Kedepan Silahkan Pak Abdurrahman Bahmit Siap Siap Nanti Disini Ada Dokter Abdurrah Kalik Dari Jawa Tengah Silahkan Makasih Makasih Banyak Pimpinan Pimpinan Seluruh Anggota Pak Menteri Yang Saya Hormati Beserta Para Seluruh Tim Saya Sebenarnya Pengen Banyak Memberikan Apresiasi Kepada Pak Menteri Tapi Karena Waktu Yang Jelas Performance Dan Apa Yang Disampaikan Sangat Meyakinkan Dan Pak Menteri Juga Punya Pengalaman Di Daerah Pernah Menjadi Bupati Dua Periode Nah Sekarang Yang Ingin Saya Tanyakan Satu Bagaimana Pak Menteri Bisa Menerapkan Apa Yang Pak Menteri Sampaikan Ini Dan Memastikan Itu Bisa Diterapkan Di Daerah Terutama Pengangkatan Honorer Kita Tahu Tentu Bupati Juga Punya Kebijakan Walaupun Sebenarnya Honorer Itu Tidak Dibutuhkan Karena Pegawai-pegawai Daerah Itu Sudah Lebih Dari Cukup Tapi Karena Ada Kependinan Politik Tentu Dia Harus Mengangkat Walaupun Sebenarnya Di pusat Juga Itu Terjadi Ada Pengangkatan Karena Balas Budi Tapi Kalau Di pusat Itu Memang Posisinya Sudah Ada Kalau Di daerah Itu Baru Diadakan Dan Akan Menggerus AWD Sehingga Ada Sebagian Daerah Yang Justru Belanja Pegawainya Justru Jauh Lebih Besar Daripada Belanja Belanja Langsung Pak Menteri Bulu Jadi Bupati Punah Punya Kebijakan Yang Sangat Bagus Nah Bagaimana Sekarang Menjadi Menteri Bagaimana Kebijakan Itu Bisa Dipastikan Menjadi Sebuah Undang Undang Menjadi Sebuah Aturan Yang Dipaksakan Ke Daerah Itu Satu Yang Kedua Pementeri Ini Honorer Kita Ada 2,3 Juta Mohon Diluruskan Kalau Salah Yang Akan Diangkat Pada Tahun Ini Adalah 572 Kalau Tidak Salah 72 Ribuna Apakah Sudah Ada Planning Perencanaan Untuk Sisanya Ini Yang Kedua Yang Ketiga Ini Keluhan Dari Pegawai Vertikal Yang Ada Di Gorontalo Pemangkasan Atau Penghilangan Eselon Itu Sangat Bagus Karena Memang Merampingkan Dan Sebagainya Tapi Ada Keluhan Orang Orang Dari Pusat Yang Ditempatkan Di Daerah Tapi Di Sana Ternyata Tidak Ada Promosi Jawatan Itu Mereka Tidak Ada Motivasi Untuk Kedaerah Mereka Penempatan Kedaerah Itu Salah Satu Motivasinya Meninggalkan Keluarga Meninggalkan Itu Karena Salah Satunya Promosi Nah Setelah Penghilangan Eselon Dan Eselon Semakin Kurang Itu Mereka Tidak Termotivasi Nah Apakah Ada Kebijakan Untuk Mengantisipasi Hal-hal Yang Seperti Ini Dan Yang Terakhir Kebijakan Para Tersangka ASN Yang Melakukan Korupsi Yang Tidak Bisa Mengambil Pensiun Dini Itu Kan Ada Kebijakannya Sedangkan Mereka Pada Dasarnya Masih Asas Praduga Tak Bersalah Nah Kami Mengharapkan Kebijakan Ini Dirubah Sehingga Para ASN Yang Masih Dalam Proses Tersangka Tersebut Hak-haknya Untuk Melakukan Pensiun Dini Mengambil Pensiun Dini Itu Tetap Diberikan Karena Pada Dasarnya Mereka Belum Bersalah Sebelum Ditapkan Bersalah Dan Sebelum Mereka Bersalah Kan Seharusnya Hak-hak Mereka Itu Harus Diberikan Gitu Itu Saja Pak Menteri Mudah-mudahan Pak Menteri Walaupun Pemain Bukan Saya Kata Bukan Katakan Pemain Cadangan Tapi Pemain Inti Yang Dimasukkan Belakangan Tapi Sangat Menentukan Jalannya Permainan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Maksudnya Gini Pak Ada Yang Sudah Dibuat Jadi Menteri Pak Undang Undang Tidak Disahkan Bapak Langsung Dilantik Langsung Gul Itu Barang Ini Luar Biasa Baik Selanjutnya Dokter Abdul Kaliq Silahkan Dan Siap-siap Sebelah Kiri Nanti Sultan Kusen Alting Silahkan Silahkan Dokter Abdul Jajaran Yang Kami Hormati Bapak Ibu Anggota Hadirin Semuanya Kami Hormati Kami Muliakan Mungkin Singkatan Bapak Menteri Ada Ada Satu Pertanyaan Satu Klarifikasi Dan Empat Aspirasi Kita Rinci Biar Clear Tapi Sebelumnya Saya Mengapresiasi Dulu Dan Satu Apresiasi Pohon Anas Tumbuh Di Tepi Jalan Pak Anas Memang Menteri Teradan Pak Menteri Pertanyaan 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 pertama Pak Menteri Ini Saya Belum Membaca Lengkap Undang Tapi Saya Mengapresiasi Betul Karena Pak Menteri Sejak 22 September Dilantik Tidak Sampai Setahun Sudah Tuntas Sini Tapi Saya Di Media Itu Ada Soal TNI Atau Polri Memang Bisa Mengisi Jabatan Di Lingkungan Sipil Atau ASN Kalau 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 Namun Kelakunya Jelas Adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Berarti Ini kan Berubah Menjadi Aparatur Militer Negara Karena Tahun 1999 Saya termasuk Menulis Buku Militer Keluar Kembali Kebarak Pak Menteri Ini Sekarang Isunya Ini Mau Nanti Jelaskan Itu Apa Namanya Pertanyaannya Untuk Aspirasinya Aspirasi Pertama Tadi Pak Menteri Menyunggung Soal Pegawai Di Daerah Terluar Ada Aspirasi Dari Pegawai Di LP Nusa Kambangan Pak Meskipun Posisinya Di Pulau Jawa Tetapi Karena Pulau Terpisah Dari Wilayah Itu Mereka Seperti Di Luar Di Luar Daerah Atau Di Luar Daerah Tepi Luar Mereka Ingin Tunjangan Pegawai Yang Ditematkan Di Daerah Terluar Nah Di Nusa Kambangan Itu Ada Pos Polisi Dan Ada Pegawai LP Yang Departemen Kehakiman Yang Dari Polisi Sudah Melakukan Itu Mereka Mendapatkan Tunjangan Sebagai Pegawai Yang Tempatkan Darah Terluar Sementara Yang Intinya Itu Belum Itu Aspirasi Pertama Aspirasi Kedua Ini Dari Guru Apa Yang Para Pengelola Sekolah Supaya Kalau Nanti Dibuka P3K Tenaga Pendidik Yang Ikut P3K Ditempatkan Tetap Di Lembaganya Jangan Ditarik Keluar Yang Kedua Dari Penilu Agama Ini Penilu Agama Juga Ada Apa Kekhawatiran Nasibnya Belum Diperhatikan Mohon Nanti Pak Menteri Juga Bisa Ikut Memberikan Perhatian Kemudian Dari Para Perangkat Desa Pak Jadi Kalau Perangkat Desa Selamanya Juga Pengen Kepastian Mungkin Kalau Di Nasional Namanya ASN Mereka ASD Pak Aparatur Sipil Desa Bisa Bisa Nggak Dibuat Seperti Itu Tentu Dengan Skema Yang Menyesuaikan Terakhir Klarifikasi Pak Pak Menteri Saya Saya Mendengar Sebuah Informasi Yang Menurut Saya Itu Perlu Dicek Paling Enggak Di Kementerian Bapak Di Daerah Itu Pak Ada Slot Ada Slot Ya Ada Slot Dari Apa Namanya Pegawai Mungkin Istilahnya Menjadi Pegawai Siluman Pak Menteri Jadi Saya Mendengar Cerita Dari Seorang Bupati Bahwa Dia Itu Setiap Bulan Itu Mendapatkan Jumlah Tertentu Yang Itu Berasal Dari Apa Namanya Apakah Honor Apakah Gaji Pegawai Yang Tidak Ada Pegawainya Saya Mendengar Itu Pak Menteri Nah Tolong Ini Tentu Perlu Diklarifikasi Seperti Apa Kalau Saya Kira Itu Perlu Dan Informasi Saya Cukup Valid Pak Menteri Yang Saya Dengar Terakhir Saya Rusul Ke Pak Ketua Komite Tadi Pak Menteri Menyampaikan Bahwa Dengan Undang-Undang SN Ada penyusian Terkait Dengan LAN Tadi Dengan LAN Banyak Sekali Ada Pelatihan Yang Perubahan Mendasar Mohon Kita Rakar Dengan Ketua LAN Supaya Diagendakan Untuk Melengkapi Agenda Hari Terima kasih Pimpinan Terima kasih Dokter Kholik Selanjutnya Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Salam sejahtera Untuk kita semua Pak Menteri Dan jajaran Yang saya hormati Pimpinan Yang saya hormati Dan seluruh anggota DPD Komite 1 Yang saya hormati Ya Menindaklanjuti Apa yang telah disampaikan Oleh teman-teman Tadi Saya menyambungkan Jadi singkat-singkat Saja Pak Menteri Berkaitan dengan Aspirasi Juga Jadi Aspirasi Ini Berkaitan dengan Tenaga Honorer Jadi Tenaga Honorer Selalu Jadi Masalah Di daerah Sebagaimana Yang telah disampaikan Oleh Pak Ketua Nah Saya berharap Kali ini Mungkin Pak Menteri Lebih cermat Untuk Memantau Dan menyelidiki Setiap usulan Pengangkatan Tenaga Honorer Dari daerah-daerah Karena banyak Yang Masih ada Nepotisme Kolusi Dan sebagainya Sehingga Orang-orang Yang sudah Berpuluh tahun Menjadi Tenaga Honorer Itu tidak Diangkat Dan Orang-orang Yang baru Tiga Tahun Empat Tahun Kemudian Diusulkan Dan Diangkat Dan Itu Terjadi Di Daerah Saya Saya Kebetulan Pernah Menjadi ASN Pak Menteri Saya Berdinas Di Satu Kabupaten Dan Dua Kota Kemudian Saya Penciun Dini Dan Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD Nah Oleh karena itu Saya kira Dari sisi Administrasi Ini penting Untuk Melihat Sampai Sejauh Mana Jangan Lagi Terurang Situasi Yang Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Tentang Bagaimana Rokumen Tenaga ASN Ini Saya Melihat Ada Semacam Diskriminasi Dan Ketidakadilan Nah Begitu Banyak Produksi Sarjana Yang Terlahir Setiap Tahun Jutaan Dan Tentu Pencari Kerja Juga Begitu Banyak Begitu Banyak Pencari Kerja Dari Setiap Tahun Perguruan Tinggi Melahirkan Para Sarjana Tapi Ada Ini Bukan Saya Ini Bukan Tapi Mungkin Dipertimbangkan Tentang ASN Yang Berada Dalam Ikatan Dinas Sekolah Sekolah Kedinasan Yang Kemudian Mereka Begitu Gampang Mendapatkan Pekerjaan Bahkan Di dalam Ikatan Dinas Sudah Digaji Dalam Sekolah Dan Orang Orang Yang Bergelut Dan Ini Sekian Tahun Mengeluarkan Biaya Yang Begitu Besar Sesudah Mencari Pekerjaan Begitu Susah Ini Harus Ada Skema Untuk Itu Dan Ini Barangkali Jadi Bahan Renungan Dari Pementeri Dan Yang Terakhir Yang Ketiga Saya Lihat Pementeri Hari Ini Dengan Jajarannya Menggunakan Jas Dan Rata-rata Jas Hitam Mudah-mudahan Ini Bukan Lambang Kedukaan Bagi Republik Ini Dalam Situasi Politik Yang Ganjang Ganjing Yang Kita Hadapi Apapun Juga Saya Berharap Pak Menteri Bukan Bagian Dari Salah Satu Orang Yang Mau Mengundurkan Diri Dengan Kehebatan Yang Luar Biasa Pertahan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Menteri Beliau Ini Hussein Alting Ini Adalah Sultan Tiduri Jadi Yang Yang Miliki Maluku Utara Tiduri Ternatih Ini Beliau Salah Satu Sultan Disana Nah Ini Sultan Tiduri Ini Yang Tiduri Calon Gubernur Kedepan Ini Jadi Rakyatnya Kalau Bisa Di ASM Semua Gitu Karena Sultannya Sudah ASM Ternyata Pernah ASM Baik Sebelah Kanan Jialika Ini Dulu Senatar Iskandar Mudah Baharudin Lopah Ini Anaknya Tokoh Pejuang Ham Kita Ini Baharudin Lopah Nanti Siap Siap Sebelah Kiri Nanti Pak Darman Sya Nanti Siap Silahkan Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Menteri Dan Jajaran Yang Sehormati Pimpinan Rekan Anggota Komite Satu Yang Sehormati Pak Menteri Saya Membaca Di Media Sosial Ada Wacana Pengangkatan Apa PNS Tanpa Tes Apa Ini Hoax Atau Memang Wacana Atau Bagaimana Ini 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 Yang Dikeluarkan Oleh Kemenipan Juga Tapi Saya Pikir Ini Kalau Ini Memang Benar Wacana Ini Saya Kira Jadi Solusi Yang Baik Bagi Apa Persoalan Pegawai Ini Cuma Hanya Saja Wacana Ini Tentu Harus Dilealisasikan Dengan Melihat Kompetensi Lama Pengabdian Lalu Konsistensi Pengabdian Kemudian KKN Juga Yang Kedua Pak Menteri Masalah JPT Jabatan Kimpinan Tinggi Kalau Dibaharkan Masih Banyak Persoalan Masalah Soal Transparansi Apa Masalah Persyaratan Kompetensi Kelayatan Dari Para Pejabat Ini Masih Banyak Terjadi Bahkan Ada Yang Sudah Dilantik Sama Kepala Daerah Definitif Bahkan Dibatalkan Pejabat Pejabat Kepala Daerah Bagaimana Pak Menteri Melihat Kondisi Ini Saya Kira Itu Saja Terima 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 Kepada Seluruh Pendamping PKH Terakhir Beberapa Bulan Lalu Saya Sempat Menerima Puluhan Guru Honorar Dari Seluruh Provinsi Dan Salah Satu Aspirasi Yang Disampaikan Terkait Aturan Linearitas Dalam Pengangkatan P3K Pak Menteri Sedihnya Salah Satu Guru SLB Kemarin Sempat Surhat Dan Mengadukan Ke saya Bahwa Pengabdiannya Selama 15 Tahun Ini Dianggap Tidak Layak Untuk Menjadi Guru Mereka Ketika Melakukan Audiensi Dengan Dirjen Kemendikbud Mengklarifikasi Terkait Dengan Linearitas Ini Bahwa Dirjen Dengan Angkunya Berkata Bahwa Simple Ibu Tidak Pantas Menjadi Guru Karena Beda Latar Belakang Pendidikan Yang Dia Mengajar SLB Tapi Latar Belakang Pendidikan Sosiologi Saya Raha Hal-hal Yang Bersifat Khusus Seperti Ini Diberikan Solusi Dan Pengecualian Pak Karena Seperti Jurusan SLB Sangat Jarang Sedangkan Mereka Sudah Mengabdi Selama 15 Tahun Mengurus Anak Yang Luar Biasa Ini Pak Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Habis Ya Ada Dua Lagi Pak Ajib Dan Pak Darman Syah Silahkan Pak Ajib Assalamualaikum Wb Bapak Menteri Dan Seluruh Jajaran Pejabat Yang Hadir Lengkap Pimpinan Komite 1 Dan Seluruh Bapak Ibu Komite 1 Yang Saya Hormati Yang Saya Agak Teknis Pak Menteri Pertama Adalah Soal Pasing Grab Dalam Seleksi Penerimaan Baik Di CPNS Maupun Terutama Malah Di P3K Ini Amat Diusulkan Oleh Para Honorer Termasuk Guru Tadi Agar Ada Kontekstualnya Disesuaikan Dengan Lingkup Wilayah Maupun Lingkup Pengabdian Tidak Serta-merta Menjadi Suatu Standar Yang Hampir Sama Dengan Semua Komponen Berbeda Antara Kapasitas Guru Tadi Kita Apresiasi Karena Bapak Sudah Berikan Kehususan Bagi Papua Jangan Sampai Provinsi Lain Nanti Minta Provinsi Khusus Semua Gara-gara Ada Kehususan Seperti Ini Tapi Kami Apresiasi Dengan Kehususan Papua Mungkin Acap Perlu Kehususan Seperti Itu Sehingga Tingkat Kelulusan Mereka Honorer Yang Apalagi Sudah Bertahun Tahun Ini Bisa Lebih Memungkinkan Sebenarnya Contohnya Tidak Terlalu Jauh Pak Ketua Komite Honorer Lingkup Kesekjianan DPDRI Saja Ini Yang 10 Tahun 15 Tahun Terkadang Agak Susah Lulus Atau Lolos Karena Soal Target Nilai Yang Terlalu Tinggi Buat Mereka Dengan Mengandalkan Pengalaman Ada Juga Mengandalkan Kompetensi Pendidikan Tapi Bagi Daerah Di Luar Jawa Ini Amat Variatif Sekali Pak Menteri Terutama Di Bidang Pemuluh Pertanian Pemuluh KB Honorer Guru Antara Tadi Dari Taut Menjadi Guru SD Yang Tidak Linier Pendidikannya Kan Ini Membutuhkan Khususan Khususan Sehingga Peraturan Bapak Kami Sarankan Kami Usulkan Sifatnya Disesuaikan Atau Bersesuai Dengan Kondisi Daerah Dan Lingkup Kebutuhan Yang Ada Amat Berbeda Antara Misalnya Saja Antara Kementerian Dan Lembaga Di Tingkat Pusat Dengan Antara Pusat Dan Daerah Kan Saya Kira Bapak Di Kementerian Sudah Paham Jadi Kami Punya Kesimpulan Usulnya Adalah Pasing Grab Disesuaikan Dengan Kebutuhan Di Lingkung Dan Dan Kesesuaian Dengan Kebutuhan Yang Diperlukan Oleh Masing Masing Daerah Itu Poin Pertama Ini Agak Teknis Yang Teknis Kedua Adalah Menteri Dan Seluruh Jajaran Kami Sangat Berharap Kepada Bapak Yang Masih Kami Anggap Agak Netral Di Dalam Melihat Kepegoran Kita Khusususnya Kewenangan Atau Diskresi Pejabat Kepala Daerah Baik Gubernur Maupun Para Bupati Yang Selama Ini Sudah Ditunjuk Semua Dari PJ Sayangnya Unggulan Saya Pejabat Bapak Tidak Lolos Dari PJ Di Sulsel Cara Pribadi Saya Unggulkan Agenda Saya Ini Tapi Tidak Lolos Ini Sudah Selesai Penunjukan PJ Terlepas Daripada Diskusi Politik Antara Siapa Dan Apa Itu Urusan Laun Pementeri Tapi Ini Adalah Ancaman Atau Menjadi Suasana Psikologis Bagi Daerah Ketika PJ Datang Dari Mana Dan Dengan Siapa Dia Lolos Dan Akhirnya Mementukan Kinerja Mereka Dan Ini Kan Akan Dievaluasi Betul Selesai Pemilih Februari 2024 Bagi PJ Tersebut Menjadi Pemilihan Tersendiri Jadi Saya Kira Pak Menteri Sudah Paham Saya Tidak Mau Terlalu Bicara Disitu Penunjukan PJ Kepala Daerah Baik Gubernur Maupun Depati Tapi Di sisi Lain Sangat Susah Seorang Sekda Kota Aten Bisa Menjadi PJ Itu Contoh Contoh Sederhana Tiba-tiba Seorang Pejabat Di Kementerian Pusat Bisa Jadi PJ Di Daerah Banyak Juga Menuhi Perseratan Tapi Sudah Selesai Itu Pementeri Tidak Lanjut Yang Kami Harap Dipantau Dari Polasi Tersebut Kami Bisa Merusak Kinerja Kepala Kita Itu Poin Dua Yang Teknis Yang Konsepsional Ini Adalah Saya Semula Amat Pererapat Kita Lalu Berharap Sekali Kepada Bapak Menteri Panerbe Kita Ini Untuk Tidak Larut Dengan Konsepsi Yang ada Di Pemerintah Pusat Dan Harapan Itu Sebenarnya Masih Ada Pak Menteri Maksud saya Begini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Ini Adalah Legitimasi Terhadap Sentralisasi Memperkuat Sentralisasi Pemerintah Pusat Kedaerah Setelah Sebelumnya Urusan Keuangan Desentralisir Setelah Sebelumnya Keuangan Desentralisir Setelah Sebelumnya Struktur Birokrasi Desentralisir Ke Daerah Daerah Sekarang Diperkuat Lagi Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Kami Tidak Punya Akses Cukup Kuat Untuk Bicara Di DPR Karena Tadi Pak Farwazi Berlambai Kita ke DPR Supaya Bisa Bicara Lebih Kuat Nanti Begitu Ya Tetapi Harapan Kami Harapan Kami Kepada Pak Menteri Adalah Ada Di Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Menteri Pan RB Tolonglah Tetap Ada Nilai-nilai Ada Asas Desentralisasinya Di Sana Dalam Kaitan Dengan Kebuayaan Kalau Tadi Bapak Mengatakan Sudah Kita Berikan Daerah Untuk Mengusulkan Kebutuhan Sesuai Dengan Format Yang Diberikan Pusat Kenapa Dibalik Bahasa Ini Format Yang Dusulkan Daerah Yang Dipe Pusat Kira-kira Begitu Kalaupun Terjadi Selama Ini Ini Masih Sifatnya Saling Akhirnya Menyesali Pusat Katakan Begini Ke Daerah Daerah Katakan Ini Kepada Pusat Kenapa Tidak Keenangan Itu Sepertinya Diberikan Kepada Daerah Itu Konsepsi Ini Saya Berharap Kepada Jajaran Kementerian Pan RB Dipimpin Depak Menteri Yang Sangat Cerdas Tadi Depak Ketua Komite Satu Supaya Di ruang-ruang PP dan Permuntan RB Ini Bisa Diberi Ruang Desentralisasi Contoh Begini Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Masih-masih Kementerian Kerembagaan Membuat Penilaian Kinerja Dan Ini Pola Lama Yang Sudah Harusnya Kita Tinggalkan Memberikan Penghargaan Tiap Kementerian Berikan Penghargaan Ini Tiap Kelembagaan Memberikan Penghargaan Ini Tiap Saat Kepada Undang Menerima Penghargaan Tidak Ada Dampak Penghargaan Itu Pada Masyarakat Seperti Bapak Karena Bapak Suka Menggunakan Kata Dampak Kalau Saya Menggunakan Kata Impact Dalam Manajemen Jadi Harusnya Kan Pola Pola Bagi Dihentikan Ini Nah Persoalannya Adalah Memang Bagaimana Meninergikan Dalam Satu Sistem Manajemen Kinerja Antara Keuangan Di Kementerian Keuangan Yang punya Otoritas Keuangan Sekarang Segala-galanya Buat Kalau Bicara Uang Kementerian Dalam Negeri Kalau Bicara Tentang Daerah Memang Disanalah Pembina Tapi Tidak Segala-galanya Harusnya Ada Di Kementerian Dalam Negeri Dan Kaitan Antara Pemda Sendiri Dalam Satu Sistem Manajemen Kinerja Yang Saya Justru Sangat Harapkan Apa Yang Ada Di Kementerian Pan Erda Inilah Menjadi Acuan Bagi Seluruh Kelembagaan Di Pusat Dan Bagi Seluruh Daerah Terakhir Dari Itu Adalah Saya Memperhatikan Apapun Rencana Kerja STM 2023 2030 Ini Sangat Bagus Tentu Serta Dilakukan Pemutaan Yang Sangat Baik Di Tingkat Kelembagaan Pemerintah Pusat Mudah-mudahan Juga Di Pemerintah Daerah Terutama Daerah Otonom Baru Tetapi Ada Saran Saya Ke Pak Menteri Dan Seluruh Jajaran Kalau Tadi Selalu Disebutkan Bahwa Daerah Yang Suka Mengangkat Honorer Segala Macam Tidakkah Atau Tidakkah Kita Lihat Ini Cikal Bakalnya Justru Ada Di Pusat Justru Kementerian Di Pusat Kita Ini Yang Menembagakan Honorer Melalui Tenaga Tenaga Penyeluh Tenaga Pendamping Lihat Tadi Contohnya Di PKH Belum PKSK Belum Dan Sebagainya Ya Ia Melekat Sampit Tagananya Ia Melekat Di Program Program Bantuan Sosial Akhirnya Mereka Berujung Kepada Harapan Menjadi P3K Begitupun Di Kementerian Pertanian Misalnya Penyeluh Pertanian Begitupun Di Kementerian Kesehatan Misalnya Bahkan Sekarang Ini 2-3 Tahun Terakhir Kementerian Agama Pun Ikut Membuat Penyeluh Keagamaan Penyeluh Agama Apa yang Saya Sampaikan Dan Sarankan Kesalahan Adalah Ini Sudah Mengabdi Pemerintah Sudah Mengabdi Pada Negara Sudah Mengabdi Pada Rakyat Terutama Para Pendamping Desa Para Penyeluh KB Pada Penyeluh Pertanian Dalam Ropit Atau Dalam Rencana Strategis ASN Kedepan Sekurang-kurangnya Untuk P3 Ini Harapan Mereka Sekalian Dijadikan P3K Saja Pak Menteri Karena Kalau Terus-terus Dilekatkan Kepada Program Dan Kegiatan Maka Disitu Selalu Ada Kepentingan Politik Berikut Dalamnya Dia Menjadi Pendamping Apa Dilihat Siapa Menterinya Dia Menjadi Pendamping Apa Dilihat Uninya Sehingga Demikian Kan Mau Tidak Rekrutmen Akan Selalu Dipandang Oleh Publik Ada Kepentingan Politiknya Sekalipun Belum Tentu Belum Tentu Karena Mereka Sudah Profesional Dengan Pengalaman Dan Kompetensi Yang Ada Saya Mengusulkan Mereka Sekalian Kita Coba Hitung Seberapa Kemampuan Keuangan Negara Kita Untuk 25 Tahun Kedepan Kalau Bapak Pujar Ritana Tadi 2023 2030 Saya Mengatakan 2025 2045 Seperti Ini Sekalian Ditransfer Menjadi P3K Saya Lebih Sarankan P3K Daripada ASN Ini Kalau P3K Ini Ukuran Ukurannya Lebih Kepada Profesionalisme Ya Kalau Bapak Punya Ada Statement Di Media Ini Terakhir Yang Saya Salih Sekali Banyak ASN Kita Baik Di pusat Mampu Di dawarah Digaji Seperti Tidak Jelas Kerjanya Benar Ternyata Bapak Di Sebuah Media Saya Tapi Pernyataan Bapak Itu Betul Banyak Pegawai Banyak Pegawai Tidak Jelas Datang Ke Ini Kemudian Harusnya Sudah Dipensulkan Kalau Perlu Atau Apa Dan Sebagainya Selanjut Itu Dengan Pernyataan Itu Diteruskan Saja Saya Kira Ini Berbagi Hal Kami Kemukakan Terima kasih Puang Ajib Dari Sulawesi Selatan Selanjutnya Pak Darman Syah Silahkan Terima Yang Saya Hormati Bapak Ibu Pimpinan Pak Menteri Berserah Jajaran Yang Hari Cukup Lengkap Rekan Rekan Anggota Yang Saya Hormati Dan Seluruh Jajaran Sekretariat Saya Cukup Bangga Pak Ikut Bangga Sebagai Sesama Alumni Bupati Dua Periode Dan Sebagai Sesama Alumni DPR RI Juga Bangga Tadi Dengar Bapak Anggota DPD Ini Memberikan Apresiasi Hampir Semua Memberikan Apresiasi Tentu Saya Sesama Alumni Cukup Bangga Pak Begini Pak Mengenai Recruitment Pak Ini Saya Lihat Di Paparan Bapak Ini Statistik Pelamar ASN Yang Sangat Menjomplang Itu Adalah Formasi Pendagat Teknis Pak Antara Formasi Dan Pelamar Itu Cuman Seper Sepuluh Nah Di Satu Pihak Kalau Dulu Kita Masih Bupati Itu Kan Daerah Itu Punya Apa Namanya Punya Kelunangan Untuk Menentukan Formasi Formasinya Gitu Ya Kemudian Diminta Persiduannya Kalau Sekarang Kelihatannya Ya Memang Lebih Banyak Dertukung Oleh Pusat Ya Kadang-kadang Daerah Cuman Terima Saja Formasi Itu Padahal Kadang-kadang Juga Tidak Sesuai Nah Beberapa Tahun Terakhir Ini Kan Penekanannya Kepada Tenaga Kesehatan Dan Guru Kalau Kita Lihat Di Satu Sisi Apa Namanya Apa Namanya Antara Antara Pelamar Dan Formasinya Sudah 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 Lumayan Setengahnya Sudah Agak Lumayan Dibandingkan Tenaga Teknis Nah Ini Saya ingin Tanya Bagaimana Sebetulnya Sekarang Kita Karena Di satu Pihak Kan Terlihat Teknisnya Diproduksi Terus Oleh Perguruan Tinggi Yang Makin Banyak Pengangguran Pengangguran Di Situ Di Satu Pihak Kami Juga Mendengar Dari Salah Satu Partner Kami Kemisi Satu Ini Adalah Kementerian ATR Tata Ruang Dan Pertanahan Pak Menteri Yang Bersangkutan Ngeluh Naga Yang Berkaitan Dengan Tata Ruang Itu Sangat Kurang Di Daerah Maupun Di Pusat Ya Saya Kebetulan Promotion Disitu Pak Nah Apa Namanya Ini Berhatikan Antara Kebutuhan Dengan Dengan Rekrutmen Itu Nggak Masuk Kalau Begini Kan Kebutuhannya Sangat Banyak Apalagi Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Dampaknya Sangat Luar Biasa Pak Dampaknya Itu Banyak Tata Ruang Tata Ruang Di Daerah Itu Yang Akhirnya Kacau Balau Apalagi Dengan Kemudahan Nah Sekarang Birokrasi Ini Di Diarahkan Untuk Mempermudah Dunia Usaha Tetapi Daerah Itu Juga Harus Mengatur Bagaimana Tata Ruang Tidak Merusak Lingkungan Tidak Menyebabkan Banjir Di Mana Mana Tidak Menyebabkan Keringan Di Mana Mana Nah Sebagai satu Contoh Saya Sebagai satu Contoh Di Dalam Satu Daerah Izin Izin Dikeluarkan Melalui OSS Yang Harus Terkoneksi Dengan Tata Ruang Tata Ruangnya Nggak Selesai Selesai Akibatnya Banyaklah Penggunaan Lahan Di Daerah Itu Yang Akhirnya Tidak Sesuai Dan Berdampak Terhadap Lingkungan Baik Di Pisir Pantai Maupun Di Bantaran Sungai Maupun Di Perkotaan Nah Ini 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 Dampak Dampak Negatifnya Dari Kemudahan Kita Memberikan Kemudahan Berusaha Itu Nah Akibatnya Tidak Kontrol Pak Di Daerah Itu Ya Dan Dampaknya Ini Yang Menanggung Menanggung Akhirnya Daerah Belum Lagi Konflik Konflik Yang Terjadi Ya Konflik Konflik Pertanahan Konflik Konflik Lingkungan Itu Sangat Banyak Terjadi Di Daerah Jadi Ini Barangkali Saya Ingin Ada Apa Ya Semacam Sekeneron Besarlah Dalam Pengadaan Rekrutmen Tenaga Ini Disamping Melihat Antara Supply Dan Dimannya Disamping Juga Melihat Bagaimana Dampak Kebelakangnya Sekiranya Demikian Dari Saya Pak Menteri Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Darman Syah Dua ini Dua periode Bupati Satu periode DPR Kemudian Pernah Jadi Pimpinan Komite Satu Sekarang Ketua Ketua BKSP Antar Parlemen Dari Papua Barat Pak Philip Silahkan Kita Punya Waktu Sampai Jam 12.30 Tapi Kalau Tadi Kita Agak Terlambat Mungkin Bisa Diperpanjang 10 menit Pak Bupati Buru Buru Pak Pak Bupati Pak Menteri Buru Buru Baik Silahkan Baik Terima kasih Pak Ketua Dan Bapak Ibu Sekalian Anggota Yang Ketua Sehormati Pak Yang Pertama Pak Menteri Atas Nama Rakyat Papua Saya Berterima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Menpan RB Yang Pada Tahun 2022 Dalam Menerima Aspirasi Saya Mewakili Rakyat Dan Daerah Dengan Hasil Sebagai Berikut Pak Menteri Pada Tahun 2022 Kita Mendapatkan Kuota 2000 Rekrutmen Bintara Kepulisian Khusususnya Bagi Putra Putri Asli Papua Pada Tahun 2022 Kita Mendapat Kuota 250 Rekrutmen Afirmasi Jaksa Orang Asli Papua Kemudian Dari Rekrutmen Rekrutmen P3K Dari 1203 Orang Kita Mendapat Kuota 439 Telah Lolos Dan Sisanya Dalam Proses Dan Dan Masih Banyak Afirmasi Afirmasi Yang Mempan Telah Lakukan Bersama Dengan Kementerian Terkait Dalam Rangka Memastikan Bahwa Percepatan Pembangunan Di Papua Itu Dilakukan Oleh Pemerintah Oleh Sebab Itu Sebagai Senator Papua Barat Dan Juga Sebagai Wakil Rakyat Dan Orang Asli Papua Berterima Kasih Kepada Mempan Atas Kebijakan Kebijakan Yang Sangat Luar Biasa Bagi Percepatan Pembangunan Di Papua Pak Menteri Dan Jejaran Yang Saya Hormati Tentu Kalau Pak Doktor Ajib Tadi Katakan Bahwa Papua Harus Sama Dengan Dara Lain Juga Bagi Saya Tidak Bisa Pak Karena Mengejar Ketertinggalan Papua Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Dara Lain Kita Baru Saja Papua Itu Baru Saja Menikmati Pembangunan Itu Pasca Otonomik Khususus Tahun 2021 Tahun Sebelumnya Itu Kita Belum Bisa Menghitung Secara Efektif Pembangunan Di Papua Oleh sebab itu Apabila Pemerintah Memiliki Niat Percepatan Papua Berarti Itu Merupakan Langkah Strategi Untuk Mempercepat Ketertinggalan Papua Dengan Daerah Daerah Lainnya Yang Kedua Pasca Pemberlakuan Atau Dibentuknya Daerah Otonom Baru Saya Mendapatkan Masukan Dan Aspirasi Perkepala Daerah Kekurangan Tenaga Di Daerah Otonom Yang Pertama Adalah Karena Proses Dan Prosedurannya Begitu Panjang Birokrasi Rekrutmen Begitu Panjang Kepala Daerah Mengatakan Bahwa Harus Direkrut Dikonsultasi Deng KSN Kemudian Dan Lain Sebagainya Jadi Prosedur Ini Yang Kemudian Sampai Dengan Sekarang Beberapa Instansi Atau Struktur Di Provinsi Daerah Otonom Baru Ini Kemudian Tidak Dapat Terpenuhi Saya Harap Dari Kemenpan RB Bisa Mengeluarkan Satu Keputusan Terkait Daerah Otonom Baru Ini Mengesampingkan Prosedural Yang Selama Ini Dilakukan Dalam Hal Penempatan Jabatan Di Daerah Otonom Baru Yang Berikut Pak Menpan Ternyata Dalam Proses Rekrutmen P3K Di Daerah Khususnya Di Papua Barat Khususnya Untuk Guru Dan Tenaga Pendidik Lebih Banyak Di Utamakan Oleh Pendidikan Negeri Dibandingkan Dengan Swasta Nah Ini Menjadi Problem Kuotanya Dibagi Habis Untuk Kuota Sekolah Negeri Dibandingkan Dengan Swasta Yang Tidak Memiliki Kuota Itu Saya Mendapatkan Pengaduan Daripada Guru-guru Di Sektor Swasta Yang Mereka Berharap Bahwa Seharusnya Tidak Seperti Itu Harusnya Merata Kalau Seperti Itu Berarti Kasih Yang Nasib Guru-guru Swasta Nah Ini Terjadi Pak Menteri Jadi Hampir Lebih Banyak Guru-guru Negeri Itu Honorer Di Negeri Itu Yang Mendapatkan Kuota-kuota Dan Swasta Justru Tapi Kalau Dilihat Tentang Pengabdian Guru-guru Swasta Itu Lebih Banyak Pengabdian Di Dari Tertinggal Terpencir Dibandingkan Dengan Guru-guru Negeri Itu Yang Berikut Nah Pak Menteri Saya Kebetulan Hari-hari Juga Kerja Di Perguruan Tinggi Swasta Di Guru Maaf Dosen Swasta Dengan Menteri Pun Sama Tapi Sampai Dengan Saat Ini Pak Tidak Ada Rekrutmen Dosen Di Swasta Padahal Pak Menteri Hari Ini Tuntut Dalam Dalam Pengusulan Dalam Pengusulan Rasio Dosen Agreditasi Ini Perguruan Tinggi Swasta Itu Diberikan Syarat Yang Sangat Berat Sama Seperti Yang Negeri Padahal Dalam Kota Dosen Justru Swasta Tidak Tidak Ada Peluang Itu Nah Makas Saya Begini Pak Menteri Khusus Untuk Papua Di Papua Kita Punya Dana Otus Ada Untuk Pendidikan DPH Megas Kita Sudah Atur 35% Dana Otus 30% Makas Saya Begini Pak Menteri Cukup Mengafirmasi Kuota Dibuka Kuota Untuk Rekrutmen Dosen Di Perguruan Tinggi Swasta Pembiayaannya Seperti yang Lain Seperti Jaksa Polisi Kita Yang Mbiayai Dana Otus Pak Saya Minta Membuat Surat Rekrutmen Dosen Khususus Untuk Orang Asli Papua Di Perguruan Tinggi Swasta Tapi Alokasi Anggarannya Dibebankan Kepada Dana Otonomi Khususus Pikir Ini Menjawab Seperti Bidang Bidang Yang Lain Yang Kita Manfaatkan Dan Otonomi Saya Pikir Ini Bisa Pak Alokasi Dengan Db Hamigas Kita 35% Satu Kabupaten Itu Bisa 300 Sekian Milyar Kita Hitung Itu Kalau Kita Ambil Untuk Satu Dosen Masih Lebih Banyak Daripada Kita Alokasikan Dana Pendidikan Ke Sektor Pendidikan Yang Kemudian Tidak Jelas Peruntukannya Mendingan Kita Rekrutmen Dosen Swasta Ditempatkan Di Perguruan Tinggi Swasta Pikir Ini Pak Dan Ini Harapan Hampir Semua Perguruan Tinggi Pak Yang Saya Salurkan Kepada Menpan Mewakili Perguruan Tinggi Menyampaikan Permohonan Khusus Rekrutmen Dosen Kuota Menpan Tapi Dibankan Kepada Autonomi Khusus Untuk Papua Sekali Lagi Pak Menteri Atas Nama Rakyat Papua Dan Wakil Rakyat Dan Pemerintah Dan Daerah Kami Berterima Kasih Atas Kebijakan Dan Langkah-langkah Kongret Afirmasi Bagi Papua Sekian Terima Kasih Baik Pak Menteri Ini Uniknya Di Komite Satu Dipimpinan Dipimpin Oleh Dara-Dara Khusus Tadi Papua Aceh Dan DKI DKI Ada Mau disampaikan Silahkan Ada Karena Termasuk Kalimantan Satu Lagi Dapat Tesenan Dari Teman-teman BKD DKI Mas Menteri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Diawali Dari Kenapa Ada Fit and Proper Test Kenapa Ada TKD Yang Kadang Membedakan Kita Dengan Yang Lain Mungkin Diawali Saya Pernah Jadi Asisten Pemerintahan Saya Bahkan Pernah Nyontek Dengan Kepolisian Terkait Dengan Fit and Proper Test Dengan CET Computer Assisted Test Nah Setelah Saya Lihat Kesana Waktu itu Wakapolri Nya Pak Anang Pak Nanang 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 Pak Nanang Ya Nah Ternyata Akhirnya Kita Bisa Benchmarking Dari sana Kemudian Kita Melakukan Fit and Proper Test Jadi Semua Dari Mulai Lapisan Yang Paling Bawah Fungsional Bahkan Sampai Di Eselon 1 Sampai Akhirnya Sekarang Menjadi Terbuka Dan Semua Baik Papua Maupun Mana-mana Itu Bisa Menjadi Pegawainya Penprof Atau Pejabatnya DKI Kenapa Orang Mengejar DKI Karena TKD Tinggi Contohnya Saja Sekda Dan Keuangan Itu Tiga Pilar Yang Menurut saya Paling Penting Sekda Keuangan Dan Bapedah Dua Diantaranya Bukan Dari Asal DKI Nah Ini Artinya Sangat Terbuka Sekali Memang Tadi Teman-teman Menyampaikan Begini Saya Dengar Bahwa Kenapa Tidak Kehususan Memang Ini Dilematis Di Satu Sisi Kita Ingin Semuanya Seragam Bagus Semua Tapi Sisi Lain Masih Ada Belum Pemerataan Kinerja SDM Kita Pengembangannya Bangunan Belum Nah Itu Jadi Visi Misinya Mereka Menurut saya Ini Bagus Sekali Kenapa Di Satu Sisi Kita Mempertahankan Supaya Kualitas Baik Ini Kami Alami Juga Didekai Tapi Di Sisi Lain Kita Harus Mengerti Kearifan Lokal Masing-masing Yang Sangat Berbeda Yang Sangat Berbeda Karena Negara Kita Ini Masih Berkembang Nah Karena Sisi Kita Ingin Tetap Meningkatkan Contohnya Guru Guru Itu Protes Keras Betul Karena Kita Pernah Menjadi Pansus Guru Protes Keras Betul Kita Sudah 20 Tahun Tapi Tidak Pernah Bisa Menjadi ASN Sementara Ada Orang Yang Baru Tapi Dia Nilain Memang Bagus Tapi Di Sisi Lain Kalau Kita Ini Yang Akan Ngajar Generasi Penerus Kita Bayangkan Kalau Guru Yang Sudah Tidak Like Lagi Mengajar Harus Menjadi Guru ASN Ini Kan Juga Dilematis Buat Sebagai Pembijak Publik Nah Ini Yang Mesti Kita Fikirkan Betul Karena Itu Saya Membaca Bahwa Pak Mas Menteri Ini Punya Tiga Program Reformasi Birokrasi Setelah Mendapat Arahan Dari Pak Gubernur Yang Pertama Reformasi Bagaimana Betul Betul Masalah Kemiskinan Ini Penting Terkait Kemudian Yang Ketiga Adalah Bagaimana Digitalisasi Birokrasi Digitalisasi Birokrasi Bicaranya Bukan Hanya Digitalisasi Birokrasi Artinya IT Saja Tapi Secara Struktur Secara Kultural Dan Secara Kompetensi Ini Penting Sekali Menurut Saya Karena Itu Apa Langkah Yang Mesti Dilakukan Oleh Mas Menteri Adalah Bagaimana Kita Segera Menyamakan Secara Cepat Menyamakan Daerah Yang Tadi 3T Tadi Supaya Paling Tidak Ada Keberimbangan Keberimbangan Nah Karena Itulah Saya Merasa Bahwa Ini Penting Sekali Apalagi Saat Ini Ada Ketakutan Ketakutan Dari ASN Kalau Dipindahkan IKN Contohnya DPDRI Saja Sudah Menyiapkan Sekitar 80 Orang 80 Orang Untuk Disiapkan Langsung Tahun 2024 Dipindahkan Ke IKN Resah Ini Teman-teman DPDRI Yang Saat Ini Di Jakarta Nah Ini Bagaimana Kita Mengantisipasi Keresahan Ini Bukan Saja Di DPD Tetapi Juga Di Semua Pemprov Yang Akan Pindah Ke IKN Sana Sebuah Kementerian Maaf Nah Dari Itulah Saya Saya Sebenarnya Sangat Memahami Karena Saya Pernah Jadi Asisten Pemerintahan Ngurusan Masalah Ini Pernah Betul Jadi Saya Kadang-kadang Mendapat Masukan Atau Mendapat Tekanan Yang Luar Biasa Tapi Saya Fikir Ini Ada Langkah Kita Untuk Berjuang Bagaimanapun Kalau Bicara ASN Pasti Bicaranya Public Servant Bicara Public Servant Artinya Mereka Yang Harus Betul-betul Berkinerja Baik Dan Punya Hati Yang Tulus Nah Sekarang Ada PR Nih Pak PR Saya Harus Sampaikan Ke Bapak Karena Bagaimanapun DPDKI Ini Ini Teman-teman Pejabat DPDKI Bertanya Memang Saya Beri Kesempatan Pada mereka Kalau saya Hari ini Jadilannya Apa Mereka Langsung Oh Dengan Menteri Pan-RB Oh Kesempatan Apa Pertanyaannya Proses Pengisian Jabatan Lawang Di Era Pejabat Gubernur Apakah Harus Ada Rekomendasi Dari BKN DDN Dan Kepala ASN Nah Kalau Misalnya Dulu Katanya Di Era PPK Definitif Cukup Rekomendasi Dari Kepala ASN Aja Nah Tapi Kalau Sekarang Pengisian Jabatan Lawang Ini Repot Nah Sementara Kita Ini Sebentar Lagi Pemilu 100 Hari Lagi Terus Sekarang Ini Juga Benar-benar Kata Mereka Ketentuan Prioritasnya Ini Mengenai Pengisian Jabatan Seperti Lura OPD Ini Sangat Diperlukan Saya Kalo Tanya Eh Camat Di Cipeti Siapa Lurah Tangguh Nah Ini Bagaimana Solusinya Supaya Diam Karena Ada Beda Antara Ketika PLT Dengan Yang Definitif Pasti Sangat Berbeda Kewenangannya Nah Ini Keresahannya DKI Keresahan Nanti Bapak Bisa Jawab Dan Sampaikan Nah Kemudian Yang Kedua Sebenarnya Kami Mau Nanyakan Bu Terkait Dengan Pegawai Profesional Di BLUD Contohnya Spesialis Spesialis Di RSUD Dalam Undang Undang ASN Yang Baru Ini Pegawai Instasi Pemerintah Hanya Terdiri Dari PNS Dan PPK Jadi PPK Nanti Termasuk ASN P3K Nah Bagaimana Dengan Profesional Di BLUD Seperti Tenaga Dokter Spesialis Selama Ini Kalau RSUD Memang Saya Tahu Betul Bentuk BLUD Badan Layanan Daerah Terus Kemudian Dan Dia Menekur Sendiri Tenaga Profesional Tergantung Bicang Masuk Kemudian Dia Biar Sendiri Nah Apakah Dengan Berlakunya Undang Undang Nomor 2023 Ini Tidak Diperbolehkan Merekut Mereka Dengan Status Bukan ASN Nah Ini Apakah Ada Aturan Atau Nanti Akan Dimasukkan Dalam PP Mudah Mudah PP April Mudah Mudah Menangkap Semua Ini Kemudian Ada Lagi Apabila Katanya Apabila Semua Tenaga BRS Sudah Menjadi ASN Baik PPK Maupun PNS Maka Penghasilnya Akan Masuk Dalam Kategori Belanja Pegawai Sementara Jumlah Non ASN Ini Cukup Banyak Tidak Hanya Dokter Tapi Juga Para Medis Sedangkan Di Sisi Lain Ada Aturan Belanja Pegawai Tidak Boleh Melebihi 30% Yang Karena Perubahan Cukup Signifikan Sehingga Perlu Ada Juklak Nanti Dajuklakan Ke Perda SK Gubernur Nah Ini Yang Barangkali Saya Perlu Sekali Jawaban Ini Supaya Saya Pegang Aman Pak Dipses Sebagai Dapil Selamat Dapil Selamat Alikum Barang Bukulah Hebatnya Prof Sylvie Ketemu Saya Streaming Pak Apalagi Ketemu Pak Menteri Baik Saya Ikut Ikutan Pak Menteri Dari Beberapa Teman-teman Di DPD Telah Menyampaikan Aspirasi Tentunya Saya Sebagai Ketua Komite Satu Yang Juga Senator Dari Aceh Ada Aspirasi Ini Pak Menteri Yang Mau Saya Sampaikan Ini Terkait Dengan Honorer Dan Tenaga Kontrak Yang Ada Di Aceh Itu Ada Tiga Hal Yang Pertama Ada 791 Sakto PP Dan WH Yang Hari Ini Nasib Tenaga Kontrak Masih Belum Itu Di Pedalaman Karena Aceh Termasuk Honorer Tenaga Kesehatan Saya In Katakan Bahwa Aceh Hari Ini Daerah Yang Baru Saja Mengalami Perdamaian 18 Tahun Tapi Sampai Saat Ini Mereka Belum Statusnya Belum Jelas Aceh Sudah Damai Tapi Posisi Mereka Ini Belum Jelas Sementara Saya In Sampaikan Bahwa Mereka Mereka Ini Mohon Maaf Ada Anak Kombatan Ada Korban Konflik Ada Yang Merupakan Mereka Mereka Yang Di Masa Konflik Berada Di Dalam Kemiskinan Ini Merupakan Perhatian Afirmasi Yang Harus Kita Lakukan Negara Kepada Mereka 18 Tahun Perdamaian Aceh Mereka Tidak Dapat Apa-apa Tapi Yang Ada Mereka Lakukan Pengabdian Baik Itu Di Satpol PP Itu Rata-rata Mantan Kombatan Banyak Yang Di Satpol PP Itu Pada Jabatan Jabatan Yang Memegang Pulpen Dan Sebagainya Yang Bisa Mereka Lakukan Dalam Bentuk Pertahanan Keamanan Dan Sebagainya Masuk TNI Mereka Tidak Bisa Masuk Polisi Tidak Bisa Akhirnya Pemerintah Aceh Mengakomodir Dengan Memberikan Kesempatan Mereka Di Satpol PP Dan Menjadi WH Di Aceh Gabung Satpol PP Dan WH Nah Ini Merupakan Perhatian Pemerintah Daerah Tapi Tentunya Negara Harus Hadir Untuk Merespon Mereka Dengan Status Mereka Seperti Apa Di Masa Yang Datang Di Sini Ada Ibu Sesmen Dan Ada Pak Pak Deputi Untuk Menjadi Perhatian Karena Ini Menyangkut Dengan Nasib Mereka Termasuk Honorer Guru Dan Tenaga Kesehatan Di Masa Konflik Nasib Mereka Sangat Memprihatinkan Menjadi Korban Bahkan Ketika Ada Operasi Masuk Kedesa Mereka Menjadi Dipukuli Dan Sebagainya Sekarang Mereka Sudah Mengabdi Lebih Dari 20 Tahun Tapi Statusnya Tidak Jelas Oleh Karena Itu Saya Berharap Kepada Pak Menteri Saya Tau Betul Pak Menteri Think Out of The Box Melakukan Kebijakan Walaupun Platform Dan Blueprint Dari Kementerian Sangat Luar Biasa Tapi Banyak Kebijakan Politik Yang Pemerintah Pusat Di Masa Pemerintahan Pak Jokowi Terakhir Itu Kepada Mereka Mereka Nah Disini Ada Teman Saya Sahabat Minum Kopi Pak Edi Anak Buahnya Bapak Dari Aceh Juga Ini Beliau Tau Betul Bagaimana Kondisi Di Sana Beliau Terlibat Awalnya Jadi Saya Pikir Ini Merupakan Aspirasi Yang Disampaikan Oleh Teman Teman Di Aceh Dan Saya Harap Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Nusantara FKB P3N Dulu Pak Ibu Silvi Pernah Menjadi Kepala Sarpop DKI Ternyata Banyak Juga Yang Belum Menjadi Tenaga P3K Saya Pikir Ini Harus Di P3K Semua Kebijakan Kita Cari Solusi Karena Ini Merupakan Bagian Dari Kebijakan Pusat Jadi Saya Pikir Itu Pak Menteri Dari Saya Kemudian Yang Terakhir Ini Ada Aspirasi Dari DPDRI Nah Ini Penting Juga Saya Sampaikan Di DPDRI Ini Ada PPN PN Ini Ada 341 PPN PN Pusat Dan 392 PPN PN Daerah Totalnya 733 Totalnya PPN PN Kesekjenan DPDRI Ini Aspirasi Dari Teman Teman Yang Ada Kesekjenan DPD Langsung Saya Serahkan Tolong Difoto Biar Teman Teman Honorer Disini Senang Minimal Ditraktirin Bakso Sama Mereka Tapi Bukan Diretifikasi Mana Yang Fotonya Ini Yang Foto Foto Dari DPD Mana AS 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 Masukkan saran yang luar biasa Kami catat dengan baik Saya kalau nyatat gini saya catat sendiri Di samping ini ada asisten Karena dengan mencatat saya lebih mudah mengingat dan menghayati Kira-kira gitu Tapi ini ada tim yang ada di tempat ini Mulai dari Ibu Evi Dari Pak Abraham Pak Abdurrahman Bahmid Tadi kemudian Pak Abdul Kholik, Pak Hussein Alting Pak Iskandar Baharudin Lopa Kemudian Pak Mbak Jelika Maharani Kemudian Pak Ajib, Pak Dindang Kemudian Pak Darmansyah, Pak Pilip Ibu Silvi Mantan Nune Jakarta ini Ibu Silvi ini Mantan Ketua Satpol PP juga Pak Fahru Rozi yang terakhir Mbak sekalian saya hormati Nanti saya izin Saya minta Pak Aba dan Bu Ses Kalau perlu nanti secara teknis nanti bisa menjawab Dan juga teman yang lain Saya juga lupa perkenalkan Pak Aba ini asisten SDMA Burini ini Sesmen Kemudian Pak Erwan ini Pejabat Tinggi kita Karena yang paling tinggi ini Ini Deputi RB Yang menentukan Sakib Salah satunya di timnya Pak Erwan Mantan Dekan Dua periode penggantinya Pak Pratik di UGM Kemudian Pak Herman Ini orang dari Madura Kemudian Pak Acip ini dari KPK Sekarang di Deputi Yanlik Kemudian OBKN Yang KPK itu ya Nah Ini dari Pak Edi dari Dari ASDEB Ini ada Staff Ahli Pak Jufri Kemudian Pak Pak Doni Ini di Staff khusus Dan Pak Firus dari Komunikasi Pak Sekarang saya hormati Pertama Nanti saya minta Nanti dijelasin Pak Aba Kenapa operator ini Tidak masuk Ya Begitu juga terkait dengan Penjaga perpustakaan Guru Pregroup Dan lain-lain Itu ada Jadi gini Pak Sekarang Pengangkatan ini Ada yang terkait dengan Instansi Pembina Kalau pendidikan Instansi Pembina Adalah Digbud Nah disitu ada undang-undang Undang-undangnya adalah Kalau tidak sarjana Tidak bisa diangkat jadi P3K Nah harus sarjana Maka banyak kita temukan Orang Guru-guru Terpencil Karena belum sarjana Tidak bisa angkat jadi P3K Dan lain-lain Ini undang-undang Undang-undang guru Dan Dosen Kalau memang ingin dirubah Ya undang-undang guru ini Kami sudah sampaikan Bota-bota banyak telah mengabdi Di desa-desa terpencil Tapi mereka belum Sarjana Maka khusus Papua Kita berikan afirmasi kemarin itu Karena DOB Papuan Memerlukan beberapa terobosan Terkait dengan Guru-guru yang lolos Untuk dikembalikan Saya sudah sampaikan ke Pak Nazim Begitu juga terkait dengan Apa namanya Direkrut Apa namanya Ya dari swasta Untuk dikembalikan Dan seterusnya Tapi saya ingin jawab beberapa hal Bapak sekalian kami hormati Terkait dengan Banyaknya keluhan daerah Justru sekarang ini sebenarnya Ruang daerah itu sangat tinggi Di dalam pengangkatan Kami akan Agak acak ya Enggak satu-satu Karena ada saling terkait Justru formasi itu Kita keserahkan ke daerah Ya Kita keserahkan ke daerah Untuk diusulkan ke kami Kami nanti akan Apa namanya Akan verifikasi Sesuai kebutuhan Nah dulu Full diserahkan ke daerah Dulu Termasuk sekda yang menentukan Dan termasuk tes Semua diserahkan ke daerah Apa yang terjadi Dulu itu akhirnya muncul Kira-kira istilah saya itu ASDP Dulu Apa itu Anak saudara dan ponakan Nah Kalau dulu ya Tapi ini berapa daerah Kalau sekdanya ini Maka punya anak apa Jurusan apa Dicocok-cocok ini nih Formasinya Apalagi kalau tesnya Pak Ajib Diserahkan ke daerah Waduh banyak usahkan ke daerah Sehingga tesnya itu pakai Waktu itu masih sangat konvensional Yang terjadi apa Ini Tidak Nyaris tidak profesional dulu Tapi tidak semuanya Takutnya nanti dikutip Yang pernah jadi gubernur Marahkan saya Tidak semuanya Jadi makanya munculnya PDAM Waktu diselah Apa Ponakan dan anak menantu Mua PNS Mua Kalau sekda pasti Kepala dinas pasti Nah Ini sekarang Pak Hak daerah tetap Jadi rata-rata Ada daerah Yang mengusulkan Kadang tidak sesuai Misalnya Nakes Formasi kementerian Kan itu untuk Perawat Di kesehatan Tapi yang diusulkan Oleh bupatinya Tenaga teknis Kesehatan Nah Sehingga antara yang diusulkan Oleh daerah Kenapa kemudian dipangkas Karena prioritasnya adalah Nakes Bukan Tukang ketik Di dinas Kesehatan Nah Jadi Pak Saya cek juga Kan ada komplain Kenapa usulan kami Kok tidak Kok dirubah sama pusat Lu ya prioritas kita ini Nakes Bukan tukang antar surat Di kantor Dinas kesehatan Nah sehingga Banyak sekali Kemudian ini dipangkas Tapi prioritasnya Nakes Nah Kemarin Bapak Ibu Kami sudah Umumkan Berapa daerah Yang mengusulkan Formasi Berapa yang tidak Bapak Ibu Kemarin masih dengar Ada banyak Formasi Yang sudah Diangkat Ternyata Yang akan Dijanjikan oleh Menteri Keuangan Menurut mereka Ditransfer ke daerah Ternyata daerah Tidak menerima Transfer pembayaran Untuk P3K Itu terjadi Waktu saya jadi Bupati juga Di ujung Menjabat jadi Bupati Waktu itu ada Informasi dari pusat Diangkat saja P3K Maka nanti Anggarannya akan Ditransfer Maka saya angkat Sebanyak-banyak 2000 P3K Guru dan Nakes kami angkat Apa yang terjadi Begitu diangkat Duit gak ditransfer Maka banyak Yang sudah diangkat Sebagian Tidak ada Formasinya Maka di Papua Beberapa tempat Sampai kantor Bupati dibakar Karena sudah diangkat Tapi tidak ditempatkan Kenapa? Duitnya gak cukup Kebetulan Kami di Banyuangi Di Jawa Ada PAD Yang bertambah Itu 190 miliar Bayangkan 190 miliar Untuk 2000 Tadi P3K Nah Inilah yang terjadi Begitu itu pakai APBD Maka Apa Struktur pembiayaan Daerah dari 30% Naik ke 40% Padahal begitu Di atas 30% Daerah tidak berhak Mendapatkan reward Macam-macam tadi Nah Inilah yang terjadi Maka nanti Bapak Eskan Gimana menguncinya Supaya ini gak berulang Ini kan setiap Bupati bilang Ini terakhir Kan gitu Karena sudah gak ada Kesempatan lagi Yang sudah 2 periode Kira-kira Ini terakhir Gak akan ada lagi Tapi Bupati yang terpilih Gak bisa yang terakhir Saya belum ngangkat Nah terus gitu Ini insya Allah Sampai Bapak Ibu 5 periode Gak selesai Kalau gini terus Kenapa Karena ini yang terakhir Terus Nah tapi saya bilang Kepada teman-teman Di Kemen Panerbi Gak adil juga Melarang Bupati Tidak mengangkat Honorer Atau mengangkat Begawai Karena dia punya Mandat untuk Visi misinya Tercapai Sementara 6 bulan Kan gak boleh Gak boleh Memindah Dan memberhentikan HSE Nah maka Gimana caranya Daerah ke depan Diberi ruang Tapi terbatas Terukur Dan kalau gak Diberi sanksi pidana Maka ini akan diputuskan Semua untuk penggantian Entah itu P3K Nanti kan Semua jadi P3K Ada P3 penuh Dan paruh waktu Nah untuk mengganti itu Nanti akan ada syaratnya Dan harus Diberi izinkan Rekkan Rekkan Nah sehingga nanti Terutama akan disuaikan Dengan budget Ini kan banyak Dulu gak sekarang Mohon maaf Nanti saya dikutup Liru lagi saya Enggak ini sebenarnya Untuk dikutup Tapi kan direkam repot Jadi kita mau Vidatus Nah jadi Biasanya Pejabat kalau mau selesai Itu mengangkat Sebanyak-banyaknya Dia gak ngitung Apa jumlah Uang Cukup apa enggak Nah diangkat Sebanyak-banyak Bupati yang baru Terpilih Pusing kemaranya Karena udah diangkat Akhirnya apa yang terjadi Dia tidak ditempatkan Karena kalau ditempatkan Duitnya gak cukup Tidak bisa membangun jalan Nah Oleh karena itu Bapak Ibu Di undang-undangin nanti DPP Kita akan kunci Dengan kemampuan Keuangan daerah Boleh Bapak angkat Tapi keuangan daerah Harus cukup Kalau DKI kan Kelebihan keuangan Aman Kalau perlu Saya pindah ke DKI Gajinya Gue bener Ada sekda Di tempat lain Tunjangannya itu Cuman 5 juta Di DKI sekda 200 juta 200 juta Tunjangannya Bahkan 300 juta Tunjangannya Jadi Kenapa Karena PADnya Jadi berdasarkan PAD Jadi Ada daerah yang memang PADnya tinggi Dia dapat disitu Kira-kira gitu Nah Saya tidak mau cerita Soal pembagian Karena panjang Nah Jadi Bapak sekalian Soal formasi Kami terus Apa namanya Memberikan ruang Kepada daerah Untuk Mengusulkan kepada kami Meskipun Di akhirnya Ada banyak daerah Yang tidak mengusulkan formasi Nah Ibu Dawa Sekarang Sormati Tadi sudah Sampaikan juga Oleh Pak Pak Abdurrahman Bahmid Terkait dengan Apa namanya Keluhan di Gorontalu Ya waktu itu Saya ke Sofifi ya Maluku Sari Maluku Maluku Utara Nah sekali Itu kosong Pegawainya itu Sebelum saya datang Saya keluarkan tim dulu Kesana Bener kosong Begitu saya datang Rami Ternyata dikerahkan Saya gak tahu Ini mudah-mudahan Tidak benar Mudah-mudahan Tidak benar Jadi Maka Jadi gimana Ceritanya Kantor Jumat Sabtu Kemis Jumat Sabtu Ini kosong Tapi saya gak tahu Menurut saya mudah-mudahan Tidak benar Itu baru informasi Nah Baru sekarang saya hormati Penghilangan Eselon Jadi gini Eselonisasi ini Sekarang ini Ternyata kan Tidak efektif Eselon 3 Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4 Nah Sekarang sudah ada jabatan fungsional Dan lain-lain Tetapi pemahaman soal jabatan fungsional Ini masih minim Pak Oleh karena itu Maka Bu Silvi Sekarang kami Bikin kontak hotline Telepon banyak sekali ke kantor Supaya Pemahaman soal JF Ke pegawai ini Jadi paham Karena kalau gak nanti Pas ke undang-undang Atau setelah SM Menjabat Tiba-tiba studi banding Banyak banget ke Jakarta Terutama di kantor kami Kami sekarang buka line Telepon Saya sering biasanya tayangkan Nomor telepon Kalau hari Senin Itu serasa soal SDM Ada call center gitu Ada Bahkan bisa zoom Teman-teman BKD Di daerah-daerah Kalau perlu gak perlu ke Jakarta Cukup pencet nomor itu Telepon mau ikut zoom Bisa zoom Biasanya saya tampilkan setiap akhir Terus soal Apa namanya Nomor handphone-nya juga bisa Silahkan dong Teman-teman siapa yang pegang itu ya Agak cepat dikit Kira-kira gitu Boleh Nah ini Kalau hari Selasa Itu hari SDM aparatur Hari Selasa Jadi kalau bapak mau telepon Zoom gak perlu ke Jakarta BKD Satu ruangan tinggal ikut zoom Nah Kemudian terkait dengan Reformasi birokrasi Akuntabilitas hari Rabu Hari Kamis Soal pelayanan publik Ini banyak daerah Belum punya mal pelayan publik Bahkan MPP digital Yang sekarang sedang jalan Banyak daerah belum punya Nah Hari Jumat Hari Kelembagaan Ini kami gelar Kami siapkan nomor telepon ini Ibu Silvi Nah Kalau mau tanya jabatan fungsional Karena ini relatif baru Masalahnya Bupati malu bertanya Kepala BKD-nya yang loyal ke Bupati Juga gak mau belajar Akhirnya soal SDM Jadi Tidak menjadi perhatian penting Padahal SDM ini menjadi kuncinya Nah misalnya soal evaluasi jabatan Itu kalau instansi pusat Nomornya sekian Kabupaten sekian Standar kompetensi Nomornya sekian Nomor sekian Next Masih ada lagi Inilah kami bagi Nomor telepon Ibu Silvi Pak Ketua Pak Fakru Dan juga Pak Pilip Kami bagi ke darah-darah Supaya Ketika kami menjelaskan halal baru Kemudian rekomendasinya Bupati Studi banding ke Kemenpan RB Karena ada kasus Ada kabupaten Ngirim 15 orang ke Kemenpan RB Ternyata yang datang Cuman 3 Yang 12 Jalan-jalan ke Tanah Abang Nah Itu pun 3 orang ini 2 sibuk ngurus Apa? SPBD Wah Ngurus SPBD Hanya satu yang konsultasi Ke tim kita Itu pun sambil main HP Eh kau dari Tanah Abang Sudah sampai mana ini? Wah Pak ini ganti menteri Ganti kebijakan Gak jelas Jadi kita nih Jadi kekuatan mereka Maka sekarang Mengerti sekali Sekarang kita buka Hotline tadi Supaya ada percepatan Termasuk tadi mesin tadi Mesin tadi Ada ribuan pertanyaan Yang sudah Dijawab dengan mesin Dan ini Bu Silvi Kami mengurangi 94% tamu Datang ke kantor kami Sekarang ini Dan itu bisa menghemat Hampir 100 miliar Biaya perjalanan dinas Bayangkan kalau orang Papua Datang ke Jakarta Penjelasan ini Dia waktu seminggu Udah ninggalkan tempat Penjelasannya tidak dapat Inilah efisiensi Yang kita kerjakan Nah harapan kami Birokrasi yang lincah berdampak tadi Harapan kami ini Bisa berjalan dengan baik Terkait dengan P3K Terkait dengan Penyuluh agama Kami Sedang siapkan Untuk diverifikasi Karena Di kementerian agama Termasuk yang awalnya Anomali data pegawai itu Cukup berat Tapi kita dampingi Sekarang jemput bola Bersama BKN Datanya relatif Mulai tertata Kami sampaikan Kalau datanya cukup Dan oke Tahun depan bisa Kita beri formasi 100 ribu Supaya segera selesai Baik agama Kristen Hindu Katolik Segera selesai Jadi kami siapkan formasi Yang tahun ini juga Kami siapkan formasi Cukup banyak Nah kemudian Soal yang lainnya TNI Polri Nanti Teman-teman Biar bisa menyampaikan Nah sekarang ini kan ada Jabatan-jabatan tertentu Yang memang bisa diisi Polri Dan TNI Misalnya ada 14 jabatan Tertentu Jadi tidak seluruhnya Dan juga ada tempat-tempat Tertentu yang bisa diisi Nah Tetapi tahun ini Kenapa kalau Polri bisa menempati Jabatan ASN Kenapa ASN TNI tidak bisa menempati Di Polri Nah Itulah undang-undang sekarang Kita membuka Namanya Resiprokal Bisa aja nanti Asrenanya Tidak harus dari Polri Karena itu menyangkut Logistik dan pengadaan Bisa saja dari swasta Tapi adminnya bisa Deputi digital di Polri Bisa saja dari ASN Untuk di sana Inilah membuka Resiprokal Cuman ini masih menunggu Perubahan yang ada Di mereka Untuk segera menyesuaikan Dengan ini Ibu dan Pak Sengdara Saya hormati Terkait dengan Apa namanya Nama-nama Jadi gini Kenapa mereka Tidak diusulkan Ini sebenarnya Kewenangan daerah Kan kami sudah kirim Surat ke Bupatinya Pak tolong Masukkan P3K Ini ada berapa Untuk di data Tapi syaratnya Mereka menandatangkan Surat pertanggung jawaban mutlak Tetapi masalahnya Ada banyak yang mengeluh Tidak masuk di Data yang dikirim oleh Bupati Ke Kemenpan RB Nah Tetapi data yang Masuk dikirim ke Bupati pun Ini masih kita verifikasi Bertahap dengan BPKP Cuman kalau Nunggu ini Diverifikasi Nanti baru Akan ada Perekrutmen Terkait dengan Apa Honorer P3K Dan seterusnya Ini akan lama Maka kita minta Bupati menandatangani Surat pertanggung jawaban mutlak Jika nanti Sudah diterima ini Ternyata dia tidak benar Masih 3 tahun Dianggap 15 tahun Nah berarti mereka Nanti akan kena Di take down Karena Bupatinya sudah Membuat pertanggung jawaban mutlak Nah saya kira mungkin Saya kalau benar itu Mestinya tidak Tidak boleh Tidak ada Klasifikasi Urusan negeri Atau swasta Di P3K Karena syarat Di P3K Hanya pengalaman Hanya pengalaman Cuman kemudian Memang kita seleksi Kan gitu Nah mungkin Di proses seleksinya Yang diperlukan di negi Mereka lolos Nah maka Kita sedang Mempertimbangkan Atas saran Teman-teman DPD Dan DPRRI XTHK2 ini Akan kita berikan Formula khusus Yang nanti Akan kita rumuskan Karena mereka Telah mengabdi Cukup lama Maka Bapak Ibu Kemarin Sekaligus saya ingin Jawab Bapak Ibu sekalian Kemarin itu Yang lolos Sesungguhnya Kan hanya 30% Saya ingin jawab Soal Pasing Grid Kalau jujur Di tempat lain Yang lolos Hanya 5% Jadi kemarin ini Tes kemarin Ternyata 30% Yang lolos Sehingga banyak yang kosong Maka kami membuat Kebijakan Bapak Ibu sekalian Pasing Grid Tadi gak kami berlakukan Pak Pak Ajib Maka kami Kalau dilakukan Pasing Grid Ini kosong Di Sulawesi Selatan Papua Ini kosong Kalau pakai Pasing Grid Maka yang kami lakukan Adalah reformulasi Kebijakan itu Sehingga sampai 78% Sehingga kemarin Banyak kursi Yang kemudian diisi Itu pun Untuk reformulasi ini Kami tidak berlakukan Untuk yang fresh graduate Atau dari pelamar umum Reformulasi ini Hanya untuk THK 2 dan honorer Tadi Atas keputusan ini Ini selaras Dengan usulan DPD Dan usulan DPRRI Tetapi fresh graduate Komplain ke kami Pak Menteri ini Gak adil Mudah-mudahan Waduh Diberkahi hidupnya Waduh gak enak saya Karena Reformulasinya Kenapa kami Sama-sama ikut tes Kok yang fresh graduate Gak dimasukkan reformulasi Kok yang direformulasi Hanya Honorer Nah tapi inilah Keputusan mandat Andaikan ini Ini yang wajib Yang tadi yang Sunnah Maka kami putuskan Kami ambil sekarang Inilah Bapak sekalian saya hormati Optimalisasi Kita lihat Tingkat kelulusannya Langsung naik Sebelum formulasi Ini rata-rata Ada yang 30% Jadi Pak Ajib Kami sudah lakukan itu Karena kalau kami melakukan Standar tadi Pasti yang lulus Gak banyak Bahkan ada satu daerah Itu mestinya yang lulus Hanya 5% Tapi gak mungkin Kami sampaikan di forum ini Tetapi kami melakukan Kebijakan terkait dengan Tadi Nah kami kira ini Begitu juga terkait Dengan tenaga teknis Daerah Apa namanya Kemudian terkait Dengan mutasi Jadi gini Yang Pak Filip Dengan bu Apa namanya Yang DKI tadi Soal PJ Jadi dulu Untuk bisa mutasi Itu 2 tahun 2 tahun Dan itu pun harus Izin di KSN Ternyata Ini juga ada maksudnya Kenapa 2 tahun Karena dulu banyak Kepala daerah Begitu terpilih Ngawur Karena bukan relevan Tim sosial Langsung diganti Nah Maka dibikinlah Aturan 2 tahun Ternyata belakangan 2 tahun ini Menyandra Ada orang yang Dilantik Untuk Dinas kebersihan Dan dinas pasar Ternyata Begitu dilantik Dia pekerjanya Gak bagus Pasar tetap kotor Kebersihan Tidak terbukti Artinya kinerjanya buruk Kalau dipertahankan 2 tahun Maka ini akan Mengganggu kinerja Nah oleh karena itu Bapak sekalian Kami telah keluarkan Surat edaran Yang terbaru Bahwa Mutasi Boleh tidak Sampai 2 tahun Selama ada Penilaian kinerja Ya Penilaian kinerja Iya selama pertanyaan ucap Nah penilaian kerja Selama ini kan tahunan Burini ya Tahunan Ibu waktu jadi pejabat Di meja langsung ada Kinerja tahunan Yang anehnya Ibu hanya milih 2 Baik dan baik sekali Nah kalau dinilai kurang Bapak gak disapa Sama ibu sama bawahan Yang pernah jadi bupati Pasti ngerasa Ini kan jadi repot Hasil simulasi kita Kinerja individual kita 99% Karena pilihnya baik Dan baik sekali Padahal kinerja organisasinya Mungkin di bawah 50% Nah nanti di undang-undang ini Sudah kita ubah Boleh di atas Sering 6 bulan Selama ada Penilaian kinerja 3 bulanan Nah dengan syarat tertentu Ini kita lihat Sekalian datanya Bayangkan ini Kinerja individu ASN itu 99,76% Bagus Tapi kinerja individunya Ini individu Bapak kalau jadi bupati Pilihannya dua Nilai orang baik Atau baik sekali Begitu Bapak Dinilai kurang baik Gak disapa di bawah itu Karena formatnya begitu Nah sekarang sudah kita ubah Nah Pak sekalian kami hormati Yang soal DOB Tadi juga kami jawab Begitu juga soal Pindah ke IKN Kami juga sudah siapkan Pak sekalian Soal BLUT Nanti saya minta Pak Abah Untuk jelaskan Begitu juga terkait dengan Satpol PP Kenapa? Oh iya Ya Jadi Ini semestinya Sudah tidak panjang lagi Kami kemarin Sedang membuat SOP baru Karena ada PJ Beliau baru dilantik Tapi pejabatnya sudah diganti Semua oleh orang sebelumnya Nah Padahal mereka belum berkinerja Maka kita minta Dalam tiga bulan Beliau memberikan penilaian kinerja Dan setelah melakukan penilaian kerja Kemudian nanti ada Surat pertanggung jawaban Nanti ke BKN Sama Ke kami untuk ditembuskan Ini semata-mata Menjaga merit sistem saja Ya untuk ditembuskan Karena di BKN kan ada wasdal Wasdal di BKN Ya Ya enggak Nanti perlu Perlu koordinasi Nanti Pak Abah Saya minta menjawab Suat Satpol PP Kita sudah masukkan formasi Memang Pak Kalau formasi undang-undang kemarin Satpol PP harus ASN Harus PNS Tetapi undang-undang yang baru Untuk penyidiknya Harus PNS Tetapi Satpol PP Tidak harus jadi PNS Tapi namanya misalnya nanti Tram Tip Misalnya Tram Tip Ya Untuk merubah Supaya mereka tidak di Apa Tidak di PHK masal Sehingga yang penting mereka aman Saya misalkan Pak Abah Untuk nambah ini Saya kaget juga tuh Pak Ada SK yang Kalau tentara Maaf TNI Polri Boleh Untuk Jadi mengisi jabatan-jabatan di ASN Atau PNS ya Itu kan ada undang-undang TNI Sama undang-undang Polri Ya maksudnya kalau kita Kita tidak bisa Boleh juga dengan Reprosi call tadi ya Pak Nah pertanyaannya dulu Gus Dur Saya diuntungkan oleh itu Pak Dulu Gus Dur Mengatakan bahwa Semua apa ini Back to back Akhirnya kosong Pak Saya lagi di Kepala Biru Kalau enggak Enggak jadi-jadi Pak Karena mereka ya Mohon maaf ini Pak Ini yang saya alami Sekarang kembali lagi Berarti Kembali lagi ke Di undang-undang TNI Itu kan hanya dibatasi 11 9 instansi Ya misalnya yang terkait Dengan apa Pertahanan Keamanan Oh Jadi tidak seluruhnya Tidak seluruhnya Saya maaf Untuk instansi tertentu Baik Jadi kalau TNI Tidak bisa untuk DDKI Tidak bisa Masuk DDKI Tidak bisa Kasian teman-teman saya Terima kasih Silahkan Pak Abba Baik Terima kasih Pak Menteri Iya Iya ini Pak Agalmes belum makan Baik Pak Pak Menteri Bapak Ibu Sekalian Pimpinan Jadi yang pertama Barangkali kami Menjawab Menyampaikan dulu Kaitan dengan Formasi di DPD Pak Jadi DPD itu Pak Menteri Ini ada Komposisinya banyak Tapi 2022 Itu tidak mengusulkan Formasi Sehingga ini Tapi jangan dimarahin ya Kepala Bironya teman saya Nah makanya Itu Pak Jadi tidak mengusulkan Jadi ada yang Tidak mengusulkan Ya jadi 2022 itu Kemudian yang kedua 2023 itu Itu hanya mengusulkan 176 Formasi Itu pun Setelah kita validasi Yang sesuai Antara kualifikasi Dengan jabatan itu Ada 133 Nah mudah-mudahan 133 itu Bisa mengurangi Teman-teman yang ada di sini Jadi barangkali Nanti tahun depan Harus dipetakan Kualifikasi kompetensinya Kemudian dari awal Itu sudah bisa Diusulkan ke Pak Menteri Ya untuk kita validasi Tapi validasinya Ketika tidak ada Sesuaikan Itu pasti akan kita Take down Karena dia tidak sesuai Itu barangkali terkait Dengan Apa namanya Formasi untuk DPD Nah kemudian Tadi yang BLU Ya dan Satpol PP Tadi sudah disampaikan Pak Menteri Sekarang ini Kita kan sedang membahas Juga PP23 2005 Kaitan dengan BLUD Nah ini apakah Akan masuk P3K Atau dia bisa merekrut sendiri Kalau masuk P3K Ya harus melalui Mekanisme P3K Termasuk penggajiannya Pak Konsekuensinya Dia bisa Ada penurunan Penghasilan Dan sebagainya Bagi BLUDnya Yang gajinya Sudah tinggi Sudah bagus Nah kemudian PPP Sudah ada solusinya Untuk bisa Dicarikan Tadi untuk Honorer Dan Non ASN Itu nilai Peringkat terbaik Namanya Jadi walaupun Nilainya 30 Yang di bawahnya 29 Dia lulus Jadi Betul sampaikan Pak Menteri Tidak ada NAB Jadi namanya Peringkat terbaik Jadi peringkat terbaik Itu sepanjang Dia tertinggi Ya dia masuk Jadi tidak ada Batasnya Kemudian Linearitas Untuk guru Itu sebetulnya Sekarang Di Dikbud Itu ada Mekanismenya Bu untuk PPG Prajabatan Dan PPG Apa Dalam jabatan Jadi nanti Harus mengikuti Program yang dilaksanakan Oleh Kemendikbud Ristek Kemudian Untuk Tenaga Tata Ruang Saya kira Pak Menteri Juga sudah banyak Memberikan informasi Ini 2023 Saja Dari BUP 648 Bapak memberikan Informasi 2000 Ya untuk Pemenuhan Tenaga di Tata Ruang Pak Kemudian Kaitan Papua Terakhir juga Pak Menteri Sudah memberikan Surat Afirmasi lagi Pak yang baru Dimana teman-teman Yang P3K Yang usianya Lebih dari 35 tahun Pak Itu dialihkan Ke DOB Jadi usianya 48 tahun Dan dia bisa Jadi PNS Dan Pak Menteri Sudah mengeluarkan Tiga surat Untuk pengalihannya Dia jadi PNS Sebetulnya Dari P3K Termasuk juga Seleksinya kan Di Papua itu Sesuai dengan Jumlah orang Pak Jadi kalau yang tesnya 100 Pak Menteri 100 nya lulus Pak Gitu Pak Gitu ya Jadi tergantung Yang tes Yang penting Dia sesuai dengan Formasi Formasinya Kemudian Kenapa Ya karena kan nilainya Sesuai dengan Formasi yang ada Jadi kalau Karena kalau tidak Seperti itu Kita gak akan Dapat teman-teman Yang orang asli Papua Khususnya yang bisa Masuk ke sana Kenapa Termasuk ke Pulauan Seribu Tidak Bu kalau itu Sebentar Khususnya Ke Pulauan Seribu Pak Menteri Itu ternyata Saya juga Tama teman-teman Banyak yang Musuhkan Kalau saya lagi Apa namanya Lagi Kesana Kunjuan kerja Itu ternyata Mereka bilang Bu kita Ini jelas asli Saya bilang Minta aja Persyaratnya adalah Akte kelahiran Kan sekarang Orang tiba-tiba Tinggalnya disana Di Pulauan Seribu Padahal saudaranya Tadi tuh Saudaranya ini Saudaranya ini Saudaranya ini Nah Tolong dipartikan Suspulauan Seribu Waktu kita Lima menit lagi Nah kemudian Untuk BKI Itu Hasil afirmasi Kemarin Itu 99% Masuk semua Untuk BKI Jakarta Jadi afirmasi Pak Menteri Itu dari 6336 6336 Itu 6200 Lebih Itu Sudah Terakomodir Kemudian Termasuk Tahun ini Juga Nah kemudian Kaitan dengan Pengisian TNI-PRI Di DKI Itu tidak Boleh Karena itu Bukan instansi Pusat tertentu Jadi kalau Disana mengisi Berarti melanggar Undang-Undang 34 Dan Undang-Undang 2002 Kemudian Pengisian Administrator Pengawas Itu tidak Perlu ke KSN Sebetulnya Itu kewenangan Penuh Dari PPK Ya Kewenangan Penuh Dari PPK Jadi Esulon 3 Esulon 4 Camat Apa namanya Lurah Dan sebagainya Itu kewenangan Penuh Jadi bisa Oleh PPK Gubernur Ya Gubernur Iya betul Iya PJ itu kan Termasuk Dia juga punya Kewenangan Nah kemudian Untuk JPT Kan Pengisian itu Tidak harus dari Seleksi terbuka Kompetitif Tapi juga bisa Mutasi antar JPT Berarti kalau mutasi JPT kan Dia hanya melaporkan Saja Bahwa ini akan Dilakukan mutasi Karena tidak akan Ada yang non-job Disitu Dengan syarat Tidak boleh ada yang Non-job Dia harus Membatatkan Jabatan yang Setara Barangkali itu Pak Menteri Tambahan Makasih Pak Menteri Pembinaan izin Ini ada dua yang belum dijawab Satu menit Satu menit Pak Menteri Itu dua yang substansi Yang aspirasi daerah Belum dijawab Itu Pak Menteri Pertama Soal guru swasta Yang lulus P3K Tidak bisa Kembali ke Sekolah swasta Karena di dalam komputer Hanya negeri Yang kedua Pejuang Untuk Diara 3T Yang miskin-miskin Tadi itu Pak PKH Itu tadi Dari Ibu Jelika juga ya Ini Supaya bisa Masuk ke Formasi Pak Jadi pendamping desa Maupun juga Terutama PKH Itu udah 20 tahun Pak Jadi pegawai Tetapi Kontrak terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi terkait dengan guru Saya sudah sampaikan Ini jadi ada kebijakan Di kami Dan kebijakan Di instansi pembina Terkait pengembalian Guru-guru tadi Itu kebijakan Dari instansi pembina Yaitu Kemendikbud Kami sudah sampaikan Itu Menurut Kemendikbud Ini kan ini pendidikan Untuk semua Dan seterusnya Tapi kami sudah sampaikan Nah mungkin nanti Jika ada kebijakan Berbeda Dari Kemendikbud Tentu Akan Bisa itu Tetapi sekarang Menurut kami Kemari waktu kami sampaikan Kemendikbud Ngambil kebijakan Tidak lagi Memprotestkan guru-guru Dari swasta Jadi apa yang dari Bapak Sudah kami sampaikan Ke Pak Mendikbud Terkait dengan PKH Itu bagian dari pendamping Silahkan Ya jelasan Yang PKH Kemudian lain lainnya Kemudian Kenapa tidak kita masukkan Di apa Di P3K Formasi P3K Silahkan Pak Baik Pak Menteri Yang pertama Pak Ijin Untuk PKH Dan sebagainya Itu masuk ke dalam Kelompok pendamping Pembangunan Yang Dilakukan oleh PMK Kementerian PMK Dan Bapak Nas Termasuk juga Saat ini Seriang disusun Pak untuk Perpres pendamping Pembangunan Dimana salah satunya Itu mengakomodir Teman-teman yang PKH tadi Nah kemudian Yang terkait dengan Guru Pak Menteri Ini kan Persoalannya itu Ada di Dapodik Dapodik itu Memasukkan guru swasta Kedalam Dapodik Sehingga banyak guru-guru swasta Akhirnya ikut P3K Dia meninggalkan Sekolah swastanya Nah sementara Guru ketika Dia menjadi ASN Maka pengabdiannya itu adalah Di sekolah negeri Nah itu yang jadi persoalan Nah sebetulnya Hak mereka mau Mendaftar atau tidak Cuma persoalannya adalah Ketika gajinya kecil Di sekolah swastanya Maka dia ingin Perbaikan juga Maka dia melambarlah Ke guru negeri Nah kurang lebih begitu Pak Jadi sebetulnya Di Dapodik itu Datanya ada di sana Pimpinan Saya usul Supaya ini Komite kita harus selesaikan Karena ini masalah Sudah berkepanjangan Itu swasta ini Kan berarti ada Di instansi Kementikbud ya Kita gak ada di Komisi situ Bagaimana kita bisa Kolaborasi dengan Pak Menteri PAN ini Supaya soal ini Bisa selesai gitu Karena Kalau lama-lama Sekolah swastanya Tutup semua Pak Terutama di R3T Padahal di R3TG Ini kan kita butuh SDM nya Kalau ini Tidak diselesaikan Daerah R3T Tambah parah Karena Sekolah swastanya tutup Ya ada negeri Mau masuk sana tuh Pak Yang menyuarakan Bukan hanya Bapak Saya waktu ditemui Kiai-Kiai sejawa timur Ya Karena pesantren-pesantren Dan Kiai-Kiai itu Kehilangan guru terbaiknya Tiba-tiba ngajar di negeri Betul Wah Ngadeplah ke Pak Luhut Ngadep ke Menko PMK Termasuk Menyampaikan ke kami Wah Ini kan kebijakan Di instansi pembina Nah tentu instansi pembina Punya pertimbangan-pertimbangan Tertentu juga Yang tidak semuanya Tidak bagus Ada pertimbangan yang baik Oleh karena itu Mungkin baiknya Memang Ada acara dengan Kemen Dikbud Untuk menyampaikan ini Jadi ini rata Pak Saya Indonesia Termasuk saya punya Yayasan 14 guru terbaik Saya hilang Pak Betul kan Ini memang serius Pak Menteri Karena kalau seperti kita Di daerah NTT 3T itu Sekolah swasta Sudah ada sebelum negara ini ada Di tempat saya itu Sekolah-sekolah Kristen Itu sudah umurnya 117 tahun Ya gara kita ini baru 78 tahun Kan begitu Nggak ada penghargaan itu Kalau boleh mungkin Pak Menteri ambil FI Marsi Khusus lah Bagaimana terus kita Bawa ini ke Kemen Dikbud Itu serius Kalau enggak Hancur kita nih Pendidikannya Kalah dengan negara-negara Yang maju tadi Malaysia Korea yang saya katakan tadi Makasih Ya cukup ya Pak Abraham ya Pak Menteri silahkan Ada lagi yang minta Saya tambahkan sedikit Satu menit saja Satu menit untuk Setengah menit saja Tidak bertanya Menampaikan saran Kepada Pak Menteri Sebelum mana tadi Sentilan terakhir Yang disampaikan Lupa Menteri Tentang Sovivi Itu kenyataan itu Terjadi demikian Dan oleh karena itu Meminta kepada Menteri PAN-RB Untuk bisa menegur Secara langsung Kepada Pak Gubernur Agar supaya Penataan birokrasi Yang ada di Sovivi Itu segera di ini Yang berikut Yang kedua adalah Bagaimana Ini penting juga Pak Di menit-menit terakhir Perjalanan Gubernur sekarang Ada masalah-masalah Yang timbul Pak Menteri Yang mungkin menjadi Bahan Ini untuk Melakukan peneguran Langsung kepada Pak Gubernur Dimana ada 130 sekian Orang yang dilantik Dalam waktu Belum sampai 24 jam Kemudian Dianulir Itu pergantian itu Secara Masal Dan begitu juga Di beberapa Kebijakan berikut Juga terjadi Seperti itu Dan ini Kalau tidak Ditegur Membahayakan Padahal ini Di akhir perjalanannya beliau Pak Gubernur Terima kasih Baik Terima kasih Saya menyadari betul Waktu kita sangat singkat ya Dan sebentar lagi Kita akan melanjutkan rapat Dengan Menteri ATR Jadi bagi Teman-teman Senator Yang masih belum Menyampaikan Agrikulasi Kepentingan Dan aspirasinya Silahkan membuat Surat saja Kepada Pak Menteri Pasti akan direspon oleh Deputi dan Sesmen ya Saya pikir itu menjadi Salah satu solusi Baik Pak Menteri Saya rasa cukup rapat kita Pada Pagi Menjauang Siang yang luar biasa Ini kita berikan Plus dulu Buat Pak Menteri Kita ada Kesimpulan rapat Pak Menteri Silahkan ditampilkan Saya bacakan Kesimpulan rapat Komite 1 DPDRI Dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Selasa 14 November 2023 Satu Komite 1 DPDRI Mengapresiasi Kementerian Pan-RBRI Dalam rangka Mewujudkan sumber daya manusia ASN yang kompetitif Dan birokrasi Yang profesional Serta melayani Dengan menerapkan 7 agenda Transformasi Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Setuju ya Pak Menteri Kita apresiasi Normatif Yang kedua Komite 1 DPDRI Meminta Kementerian Pan-RBRI Untuk terus Mempersiapkan Birokrasi Yang berdampak Dengan memangkas Proses Bisnis Dan menjadikan Birokrasi yang lincah Menuju Indonesia Mas 2045 Komite 1 DPDRI Meminta Kementerian Pan-RBRI Untuk memberikan Perhatian Khusus Dan afirmasi Bagi tenaga Kesehatan Tenaga Pendidikan Guru Dosen Dan Satpol PP Untuk diprioritaskan Menjadi P3K Sebagai upaya Mendukung Percepatan Pembangunan Bagi daerah Terdepan Terluar Dan Tertinggal Serta Daerah Otonomi Khususus Ya setuju ya Pak Karena Tinggal tunggu PP nya Saja Sebenarnya Komite 1 Nomor 4 DPDRI Mendorong Kementerian Pan-RB Untuk melakukan Percepatan Kebijakan Terkait P3K Paruh Waktu Dan P3K Penuh Waktu Yang Ini tunggu PP nya Saja Mohon Dipercepat Yang Kelima Komite 1 DPDRI Dan Kementerian Pan-RBRI Sepakat Untuk melibatkan DPDRI Dalam Pengawasan Pelaksanaan Seleksi PNS Dan P3K Di daerah Selain itu DPDRI Juga Dilibatkan Dalam Program-program Penguatan Reformasi Birokrasi Di daerah Khususnya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Dan Jabatan Fungsional Di daerah Mungkin Ada yang Tanggapi Pak Ini artinya Bukan Rekomendasi Jadi DPD Jangan Berikan Rekomendasi Tolong Diluluskan Tapi Artinya Kita Mensosialisasikan Program Pak Menteri Pada saat Kita Melakukan Reses Presentasi Pak Menteri Tadi Mohon Kami Mohon Ijin Untuk Mengumpulkan BKN Dan Badan BKD Untuk Kita Presentasikan Ini Platform Dan Program Dari Pak Menteri Dan Melibatkan Dalam Pelaksanaan Seleksi Pengawasan Artinya Kita Juga Melakukan Pengawasan Terhadap Seleksi PNS Dan P3K Di daerah Ibu Sesmen Silahkan Ijin Pak Pimpinan Ijin Pak Menteri Mungkin Untuk Yang Nomor 5 Ini Tidak Dalam Kerangka Pelaksanaan Pengawasan Tadi Bapak Tapi Bersama Sama Mungkin Untuk Berlakukan Sosialisasi Dan sebagainya Mungkin Diperbaiki Kalimatnya Bapak Ya Dalam Sosialisasi DPD Mendukung Program Komite 1 Mendukung Program Kementerian Pan RB Seperti itu Dalam Mesosialisasikan Seleksi PNS Komite 1 Mendukung Program Kementerian Pan RB Dalam Melakukan Dalam Sosialisasi Seleksi PNS PPK Di daerah Serta Program Program Penguatan Reformasi Birokrasi Serta Program Program Penguatan Nah itu Langsung Selain Di PDRI Itu Di Di Hapus Semuanya Karena Di Dalamnya Sudah Termasuk Fungsional Sudah Jelas Mendukung Program Kementerian Dan Sosialisasi Setuju Pak Menteri Yang terakhir Ini dari Papua Komite 1 DPDRI Meminta Kementerian Pan RB Untuk Memperhatikan Pengaturan Khusus Terhadap Pengangkatan Dan Penempatan Pejabat Ekselon Dan Penerimaan ASN Di Daerah Otonomi Baru DOB Di Papua Yang tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Menteri Sudah Sudah Dieksekusi Sebenarnya Siapa lagi Silahkan Nomor 6 Tidak ada masalah Tapi ada poin yang saya usulkan Dan mohon di respon Tentang Kewenangan Pejabat Diskresi Pejabat Kepala Daerah Dalam Pengangkatan Pejabat Yang Tiga bulan Setelah Menjabat Berarti Kan ada September Atau Oktober Maka Pas Januari Dia bisa Melakukan Mutasi Besar-besaran Untuk Menuju Februari 2024 Kami Menjabat Nanti Waktu Pak Menjabat Tapi Ini Kami Mohon Dipantau Oleh Kemumpan RB Bagaimana Kira-kira Kalimatnya Atau Menjadi Sebuah Kesepahaman Karena Akan Merusak Sistem Pan RB Nanti Kedepan Artinya Berdampak Luas Kedepan Nanti Akhir Lagi Gubernur Baru Di Perlantikan Desember Januari Terjadi Ini Meskipun Ada Edaran Kami Tidak Otomatis Mereka 3-6 Bulan Bisa Memutasi Karena Harus Ada Penilaian Kinerja Kalau Mereka Tidak Punya Penilaian Kinerja Dia Tidak Bisa Nah Masalahnya Selama Ini Kan Penilaian Kerja Setahun Sekali Nah Sekarang Dia Harus Merubah Penilaian Kerja Setiap Tiga Tahun Sekali Yang Tertulis Tiga Bulan Nah Kalau Mereka Meskipun Sudah Enam Bulan Tapi Tidak Melakukan Waktu Kita Pasti Tidak Bisa Nanti Dia Awas Yang Lain Kan Gitu Yang Poin 6 Kita Sepakati Demikian Kenapa Waktunya Ini Kebetulan Pak Menteri ATR Sudah Tiba On Dui Baik Kita Melanjutkan Rapat Selanjutnya Terima Kasih Buat Pak Menteri Jalan Jalan Ke Banyu Wangi Jemput Pak Bupati Jadi Menteri Teruslah Berkolaborasi Mempan RB Dan DPDRI Menuju Indonesia Yang Maju Dan Mandiri Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Orang Aceh Jangan Ditantang Bantun Sematra Kita Ini